Pan Wiyan melirikin Feiyang dan kemudian ke Mou Shen, keduanya mengepalkan tangan. Wajah mereka bahkan lebih suram dari sebelumnya. Namun, mereka tidak bergerak atau berbicara. Ini karena Mou Shen jelas berada dalam kondisi puncaknya. Mereka merasa sedikit bersalah. Yang terpenting, Kin Feiyang memperhatikan mereka dengan iri. Jika mereka benar-benar bertarung, Kin Feiyang pasti akan menjadi pemenang terbesar pada akhirnya. Mou Shen menatap Kin Feiyang dengan penuh arti, lalu menatap Pan Wiyan dan berkata, kita sudah melepaskan semua kepura-pura, apa gunanya mengkhawatirkan ini dan itu. Tinggalkan semua kepura-pura ramah. Semua orang diam-diam terkejut. Apa sebenarnya yang terjadi di Pegunungan Spirit Cloud yang menyebabkan Mou Shen mengincar Pan Wiyan dan rekannya? Apa gunanya menjadi sombong sekarang? Siapapun yang tertawa terakhir akan menjadi pemenang sesungguhnya. Pan Wiyan mencibir. Saya setuju dengan ini. Kin Feiyang menganggup dan tersenyum. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Mou Shen memandang mereka bertiga dengan dingin, lalu menuki ke bawah dan berdiri sendirian di atas batu. Ekspresinya tenang dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Melihat ini. Kin Feiyang mau tidak mau merasa kecewa. Dia berkata kepada Pan Wiyan dan temannya, kalian berdua, apakah masih ingin melanjutkan? Huh. Keduanya mendengus dan mendarat di sebuah bukit kecil di kejauhan, mata mereka berkedip dingin. Kin Feiyang melirik mereka bertiga, lalu mendarat di samping Fatso. Fatso berbisik, bos, kenapa kamu tidak membunuh mereka? Kamu membuatnya terdengar begitu mudah. Jika kamu memiliki kemampuan, kenapa kamu tidak melakukannya? Kin Feiyang memutar matanya ke arahnya. Fatso tersenyum malu. Astaga! Setelah itu, angka-angka terus bermunculan satu demi satu. Mereka semua adalah murid istana dalam. Namun tingkat budidaya mereka pada dasarnya berada di bawah Kaisar Tempur Bintang 5. Saat matahari terbenam, orang-orang di pegunungan Spirit Cloud akhirnya keluar. Astaga! Segera! Seorang lelaki tua kurus berambut putih berjubah hitam turun ke dataran. Salam, Komandani! Semua orang yang hadir membungkuk dan memberi hormat. Termasuk Moushen dan dua lainnya. Melihat ini, Kin Feiyang dan Fatso juga memberi hormat. Bagaimanapun, ini adalah masa kritis, dan mereka tidak boleh terlalu sombong. Komandani melihat sekeliling dan sedikit mengernyit. Dia menatap Kin Feiyang dan berteriak, Masan, ini maha karyamu. Langsung! Tatapan semua orang tertuju pada Kin Feiyang. Mata mereka mengandung sedikit rasa Sadenfrude. Hati Kin Feiyang menjadi dingin saat dia bertanya dengan bingung, Aku ingin tahu apa maksud Komandani dengan ini. Sebelum persidangan, ada tiga Kaisar Tempur Bintang 9, tiga Kaisar Tempur Bintang 8, dan sebelas Kaisar Tempur Bintang 7 di Istana Dalam. Tapi sekarang, lihatlah sendiri. Hanya Liu Yunfeng dan Pei San Si yang tersisa dari Kaisar Perang Bintang 9. Tidak ada satupun Kaisar Tempur Bintang 8 atau Kaisar Tempur Bintang 7 yang tersisa. Apakah kamu tahu berapa banyak usaha yang dilakukan Tuan Rumah untuk mengasuh mereka? Komandani berteriak dengan suara tegas. Kin Feiyang mengangkat alisnya tanpa terasa. Jadi alasan mengapa semua orang ditinggalkan di sini adalah untuk meminta pertanggung jawabannya sebagai peringatan bagi orang lain. Jangan mengira masalah ini akan berakhir hanya dengan berdiam diri. Biarku beritahu, itu tidak semudah itu. Tuan Istana telah memerintahkan karena metodemu terlalu kejam dan kepribadianmu terlalu brutal, kamu harus dihukum berat. Mulai sekarang, kamu akan dikirim ke penjara dan menunggu keputusan Tuan Istana selanjutnya. Dan Zhang Liu, sebagai kaki tangan Masan, juga akan dikirim ke penjara untuk menunggu hukumannya. Apakah kamu keberatan? Komandani menatap Kin Feiyang dengan dingin dan berkata. Ya, tanpa ragu sedikitpun, Kin Feiyang berkata, saya ingin bertanya, sebelum Kepala Istana membuat keputusan ini, apakah Anda menyelidiki masalah ini secara menyeluruh? Kamu berani mempertanyakan Tuan Rumah? Wajah Komandani menjadi dingin. Aku tidak bertanya. Saya hanya ingin tahu apakah Tuan Rumah itu bias. Kata Kin Feiyang. Lelucon yang luar biasa. Tuan Rumah adalah penguasa Yun Su. Dia selalu adil dan tidak memihak. Bagaimana dia bisa bias? Jika kamu berani melontarkan pernyataan yang tidak bertanggung jawab lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Mata Komandani suram dan wajah lamanya penuh kekejaman. Fatsuo sangat marah sehingga dia tertawa dan berkata, karena ini adil dan tidak memihak, mengapa tidak menghukum Mo Hsien dan yang lainnya? Apakah mereka melakukan kesalahan? Karena mereka tidak melakukan kesalahan apapun, mengapa mereka harus dihukum? Kata Komandani. Sepertinya kamu tidak tahu apa-apa. Baiklah, aku akan memberitahumu. Niu, Mo He, Zhao Wei, Liang Cheng, Yuan Wu, orang-orang ini memang dibunuh oleh kita. Tetapi Kaisar Tempur Bintang Tujuh lainnya dibunuh oleh Mo Hsien dan dua orang lainnya. Bahkan wanita itu dibunuh oleh Pan Wuyang. Jika Tuan Rumah benar-benar adil dan tidak memihak, maka mereka harus dikirim ke penjara seperti kita. Tentu saja. Jika itu karena mereka adalah tiga raja olah dalam dan memiliki hak untuk bersikap keras kepala, maka aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kata Fatso, nadanya penuh ejekan. Niat membunuh melintas di kedalaman mata lama Komandani saat dia berkata, ini hanya cerita dari sisimu, siapa yang bisa bersaksi. Fatso menunjuk Liu Yunfeng dan Pei Sanxi, dan berkata, mereka menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, mereka bisa bersaksi. Beritahu aku tentang itu. Komandani memandang Liu Yunfeng dan Pei Sanxi. Mata mereka bergetar saat melihat ke arah Kinfei Yang dan Fatso. Wajah Fatso penuh antisipasi. Wajah Kinfei Yang tenang. Langsung, Liu Yunfeng dan Pei Sanxi memandang Mo Xen dan dua lainnya. Ekspresi Mo Xen tetap sama, seolah dia tidak mendengar apapun, menunjukkan sikap acuh-ta'acuh. Tapi mata Yan Tianfeng dan Pei Sanxi sedikit mengancam. Apa yang harus mereka lakukan? Keduanya benar-benar tidak berani mengambil keputusan dengan mudah. Karena, jika mereka mengatakan yang sebenarnya, mereka pasti akan menyinggung Mo Xen dan dua lainnya, dan pasti akan menderita di masa depan. Tetapi jika mereka membantu Mo Xen dan dua orang lainnya berpura-pura, mereka pasti akan menyinggung perasaan Masan. Jika itu Masan sebelumnya, mereka tidak akan peduli. Namun, Masan, saat ini tidak kalah berbahayanya dengan Mo Xen dan dua orang lainnya. Tapi saat mereka berdua ragu-ragu dan berada dalam dilema, Qin Feiyang berkata dengan acuh-ta'acuh, tidak ada yang perlu dikatakan, penjara bukanlah tempat yang menakutkan, ayo pergi saja. Bos! Fatso buru-buru menatap Qin Feiyang. Qin Feiyang meliriknya, memberi isyarat bahwa dia tidak boleh berbicara. Pada saat yang sama, Liu Yunfeng dan Pei Sanxi juga menatap Qin Feiyang dengan penuh rasa terima kasih. Mendengar ini, Qin Feiyang hanya tersenyum tipis, menatap Komandan Ni dan berkata, kapan kita akan pergi. Kamu tahu bahwa kamu telah mengaku. Sepertinya kamu belum putus asa. Komandan Ni memandang Qin Feiyang dengan acuh-ta'acuh, tapi ada sedikit niat membunuh di matanya. Kemudian, dia melirik semua orang yang hadir dan berkata, kami tidak keberatan Anda bersaing satu sama lain, tetapi kami dengan tegas melarang pembunuhan sesama murid. Jika ada yang berani melakukannya lagi, Masan dan Zhang Liu adalah contohnya. Murid ini akan mengingat ajaran Komandan Ni. Semua orang membungkuk sebagai jawaban. dan Komandan Ni mengangguk. Dia melambaikan tangannya yang sudah tua dan membuka gerbang teleportasi. Dia memandang Qin Feiyang dan Qin Yue dan berkata, ikuti Komandan ini. Kemudian, tanpa menunggu Qin Feiyang dan Pei Sanxi, dia langsung memasuki portal. Qin Feiyang tidak ragu-ragu dan segera terbang menuju portal. Sungguh sial. Fatso mengutuk dalam hatinya dan mengikuti tanpa daya. Sebuah pagoda kuno terletak di tengah alun-alun. Pagoda kuno itu gelap dan menjulang tinggi ke awan, memancarkan Aura kuno. Di atas pintu pagoda, ada dua kata yang menarik perhatian, seperti kait besi dan guratan perak, kuat dan bertenaga. Kedua kata ini tidak lain adalah penjara. Seperti penjara di negara roh, ada sepuluh penjaga, semuanya berada di atas Kaisar Tempur Bintang 5. Kapten penjaga adalah Kaisar Tempur Bintang 8. Astaga! Di langit di atas alun-alun, tiga sosok muncul satu demi satu. Mereka adalah Komandan Ni, Qin Feiyang, dan Fatso. Turun! Komandan Ni berseru dan mendarat di tangga di depan pintu pagoda. Qin Feiyang tidak mengucapkan sepatah kata pun dan mengikuti dari belakang. Meski perut Fatso dipenuhi kebencian, dia hanya bisa menahannya. Salam, Komandan Ni. Kesepuluh penjaga itu membungkuk memberi hormat. Komandan Ni menganggup dan berkata, buka pintunya. Kapten penjaga mengeluarkan tanda hitam dan membuka pintu penjara. Dia kemudian memimpin mereka bertiga masuk dan berhenti di depan pintu sel. Ketika Kapten penjaga membuka pintu batu sel, Komandan Ni melambaikan tangannya dan berkata, kamu boleh pergi dulu. Ya. Kapten penjaga membungkuk dan menjawab. Kemudian, dia dengan curiga menatap Qin Feiyang dan Pei Sanxi sebelum berbalik dan pergi. Setelah pintu penjara ditutup, Komandan Ni menendang perut Qin Feiyang dan Fatso. Karena lengah, keduanya langsung masuk ke dalam sel dalam keadaan menyedihkan, mengeluarkan darah dari mulut mereka. Fatso sedikit tercengang. Tetapi ketika dia sadar kembali, dia segera melompat dan meraung, bajingan tua, apakah kamu ingin mati? Qin Feiyang juga menahan rasa sakit dan berdiri, menatap Komandan Ni dengan tatapan yang sangat suram. Ingin mati? Menurutku kaulah yang ingin mati. Komandan Ni tersenyum, tapi senyumnya sedikit menyeramkan. Fatso mengepalkan tangannya, membuat suara pecah. Kemarahan di hatinya juga tak terkendali. Tapi saat ini, Qin Feiyang meraih lengan Fatso dan menatap Komandan Ni, kapan kami menyinggung perasaanmu? Kamu masih berpura-pura bodoh. Apakah kamu tidak tahu bahwa Ni Yu adalah cucu orang tua ini? Beraninya kamu membunuhnya. Beraninya kamu. Aku akan memberitahumu dengan jelas. Karena kamu berada di penjara hari ini, jangan pernah berpikir untuk pergi hidup-hidup. Komandan Ni tertawa sinis, wajah lamanya berubah. Cucu. Qin Feiyang dan Fatso terkejut. Pantas saja makhluk tua ini begitu marah. Ternyata karena ini. Qin Feiyang berkata, Komandan Ni, meskipun memang aku yang membunuh Ni Yu, ini adalah dendam di antara kita, generasi muda. Sebagai senior yang sangat dihormati, bukankah statusmu terlalu rendah untuk membalas kesalahan pribadi di depan umum? Selain itu, Ni Yu lah yang memprovokasi kita terlebih dahulu. Bahkan jika dia memprovokasimu, terus kenapa? Saya Komandan Yun Su. Saya orang kedua setelah satu orang. Sebagai cucuku, apalagi memprovokasimu, bahkan jika dia mengganggumu dan mempermalukanmu, kamu harus menanggungnya demi aku. Tanpa menunggu Qin Feiyang selesai, Komandan Ni Mraung, matanya penuh penghinaan. Bahkan jika dia menunggangi kepalamu, kamu masih harus menanggungnya. F asterisk cek kamu, apakah kamu benar-benar berpikir kamu orang yang hebat? Katakan padaku sekarang, apakah kamu punya cucu yang lain? Selama kamu berani mengatakannya, kakekmu akan berani mengakhiri garis keturunanmu. Fatso sangat marah. Mengapa orang tua ini begitu tidak tahu malu? Apakah dia pikir dia adalah penguasa Yun Su? Bahwa setiap orang harus mendengarkan apapun yang dia katakan. Meskipun dia biasanya sedikit penakut, jika dia benar-benar marah, dia bahkan tidak akan mengakui Kaisar. Kata yang bagus. Qin Feiyang juga tersenyum. Awalnya, dia ingin bersikap sopan dan masuk akal. Namun, jelas sekali bahwa orang tua ini bukanlah orang yang berakal sehat. Karena itu masalahnya, dia tentu saja tidak akan bersikap sopan. Apalagi dia adalah seseorang yang tidak takut dengan langit atau bumi. Berapa nilai sebuah sekte perang? Namun, wajah lama komandan ini begitu suram hingga hampir meneteskan air. Dia tidak hanya membunuh cucunya, dia bahkan berani mengancam akan mengakhiri garis keturunannya. Ini tidak bisa dimaafkan. Ledakan. Tekanan yang mengerikan meraum dan menyerbu ke arah mereka berdua. Keduanya langsung di penjara. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Karena lelaki tua ini ingin memotong dagingmu sedikit demi sedikit dan membuatmu memohon kematian. Dentang. Nitong mengeluarkan belati hitam dan matanya haus darah dan kejam saat dia berjalan menuju Fatsou langkah demi langkah. Itu sudah jelas. Dia ingin memulai dengan Fatsou. Merusak. Tapi saat ini, Kinfei yang meraum dan langsung melepaskan diri dari kekangan tekanan dan menamparkan wajah lama Komandan Ni. Tamparan. Suara tamparannya terdengar tajam dan memekatkan telinga. Komandan Ni tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dia bisa melepaskan diri dari tekanannya? Saat ini, Fatsou juga melepaskan diri dari tekanan dan juga menamparkan Komandan Ni tanpa menahan diri. Jejak telapak tangan berwarna merah darah lainnya muncul di wajah lama Komandan Ni. Kemudian, keduanya mundur selangkah dan menatap Komandan Ni, yang wajahnya berwarna hijau dan merah dengan senyum cerah di wajah mereka. Desir. Tiba-tiba, Komandan Ni memandang mereka berdua dengan niat membunuh di matanya. Apa? Hanya kamu yang boleh menendang kami dan kami tidak boleh memukulmu. Bagaimana rasanya kedua tamparan ini? Apakah Anda ingin beberapa lagi? Pokoknya, kamu tidak tahu malu. Tidak masalah jika masih ada beberapa cetakan telapak tangan lagi. Bos, kamu benar, kan? Fatsou terkekeh. Ya. Kin Fe yang mengangguk. Puff. Komandan Ni sangat marah hingga dia mengeluarkan seteguk darah. Kalian berdua, mati demi orang tua ini. Setelah itu, wajahnya berubah bentuk dan dengan darah di sudut mulutnya, dia terlihat sangat ganas. Pada saat yang sama, tangan tua itu terangkat dan kipertempuran di telapak tangannya melonjak saat dia menamparkan mereka berdua dengan niat membunuh. Bos, bunuh dia. Melihat ini, niat membunuh Fatsou juga muncul. Dilihat dari aura benda lama ini, dia paling banyak adalah master perang bintang dua atau bintang tiga. Jika mereka tahu latar belakangnya, mereka pasti bukan lawannya. Tapi kuncinya adalah orang ini tidak tahu apapun tentang metodenya. Mereka punya kesempatan untuk menangkapnya dan membunuhnya. Mata Kin Fe yang berkedip. Dalam sekejap, dia mengambil keputusan. Membunuh. Berdengung. Tapi saat ini, suara mendengung dari kristal gambar terdengar. Komandan ni mengangkat alisnya dan menarik tangannya untuk mengeluarkan kristal gambar. Pertempuran ki melonjak. Bayangan seorang lelaki tua tiba-tiba muncul. Ini adalah seorang wanita tua yang mengenakan jubah merah. Rambut panjangnya seputih salju dan wajah tuannya menunjukkan sedikit keganasan. Salam, tuan rumah. Melihat orang ini, Komandan ni segera berlutut dan bersujud. Tuan rumah negara bagian cloud. Kin Fe yang dan Fatsou saling memandang dan segera menghilangkan niat membunuh di hati mereka. Datanglah padaku segera. Setelah Mansion Master of Cloud State mengucapkan kalimat ini, bayangan itu menghilang ke udara. Komandan ni menyingkirkan kristal gambar itu, bangkit dan menatap Kin Fe yang dan Fatsou. Dia tertawa sinis, tunggu sampai orang tua ini pergi menemui tuan istana, maka aku akan perlahan-lahan berurusan denganmu. Setelah mengatakan itu, dia menjentikan lengan bajunya dan berbalik untuk pergi. Kamu masih begitu sombong setelah menjalani hidup dengan sia-sia. Dasar anjing tua yang bodoh. Fatsou mencibir. Dia penuh percaya diri. Jika Mansion Master of Cloud State tidak mengirimkan pesan pada saat kritis, Komandan ni akan dibunuh oleh mereka. Sumber kepercayaannya adalah Chang Sui dan formula karakter Huan, serta tulang rusuk itu. Kin Fe yang menundukkan kepalanya dan berpikir keras. Bos, melihat ini. Fatsou memandang Kin Fe yang dengan bingung dan mengerutkan kening, Bos, bisakah Anda memberitahu saya mengapa kami datang ke penjara? Bukankah ini sama dengan mengirim domba ke mulut harimau dan mencari kematian? Kin Fe yang berkata, Kamu salah, kami tidak akan mati. Hem. Fatsou tertegun dan berkata dengan heran, Mengapa kamu berkata begitu? Jika penguasa istana negara Huan benar-benar ingin membunuh kita, dia tidak akan mengirim kita ke penjara. Komandan ni telah menyerang kita di dataran. Tapi aku tidak mengerti, apa yang direncanakan oleh Mansion Master of Cloudstead. 532 Pada saat yang sama, di rumah besar tertentu, Master Istana Negara Huan berdiri di depan sebuah danau. Danau itu panjangnya sekitar 100 kaki dan berkilau. Suara mendesing. Komandan ni muncul begitu saja dan membungkuk. Apa yang bisa saya bantu, Tuan Rumah? Tuan Istana Negara Huan menatap ke arah danau dan berkata tanpa menoleh, Apakah kamu akan membunuh Masan dan yang lainnya di penjara? Mata Komandan ni bergetar dan dia berkata dengan hormat, Aku tidak berani menyembunyikan apapun darimu. Aku memang ingin membunuh mereka untuk membalaskan dendam niu. Gubernur Negara Bagian Yun tiba-tiba menoleh dan menatap Komandan ni dengan tatapan agresif di matanya. Komandan ni panik dan buru-buru berkata, Saya tahu saya salah. Tolong hukum saya, Tuan Istana. Mendesah. Master Istana Negara Yun terdiam. Pada akhirnya, dia menghela nafas dan terus menatap ke arah danau. Orang mati tidak bisa hidup kembali. Tenang saja. Saya. Komandan ni ingin mengatakan sesuatu tapi berhenti. Wajahnya penuh kesedihan dan kemarahan. Mata Tuan Istana Negara Yun berbinar dan dia tiba-tiba berkata, Bukannya aku tidak mengizinkanmu membalas dendam. Mendengar ini, Komandan ni segera memperlihatkan ekspresi ekstasi. Tapi kamu harus meminta Masan untuk menyerahkan api ramuan itu. Saya yakin Anda tahu bahwa saya memberikan api ramuan itu kepada Moushen. Jika tidak ada kecelakaan, Moushen pasti akan mendapatkannya. Tapi siapa sangka Masan akan muncul di tengah? Sejujurnya, orang ini selalu bersikap low profile dan selalu low profile dalam kultifasinya. Dia adalah bakat yang bisa dibentuk. Namun, dia bukanlah seorang alkemis. Dibandingkan dengan Moushen, nilainya jauh lebih rendah. Kata Tuan Istana Negara Yun. Komandan ni menangkupkan tangannya dan berkata, Kamu benar, Tuan Rumah. Saya akan mengurusnya sekarang. Tunggu. Kata Tuan Istana Negara Yun. Komandan ni berkata, apakah ada hal lain, Tuan Istana? Master Istana Negara Yun berkata, api ramuan itu hanyalah salah satunya. Yang paling ingin aku ketahui adalah seni pertempuran yang dia gunakan. Mendengar ini, mata Komandan ni juga berbinar. Bagaimana dengan ini? Pergi dan katakan padanya bahwa selama dia memberitahuku rahasia api ramuan dan seni pertempuran, aku akan memberinya kesempatan untuk hidup. Bagaimanapun, pertempuran sembilan negara akan segera dimulai. Kita membutuhkan dia untuk bekerja untuk kita. Kata Tuan Istana Negara Yun. Komandan ni segera mengerutkan kening dan berkata, bagaimana jika dia tidak melakukannya. Tidak perlu melatih seorang pemuda yang tidak tahu tempatnya. Kata Tuan Rumah Negara Yun datar, tetapi mata lamanya dipenuhi dengan rasa dingin. Tuan Rumah. Komandan ni membungkuk dan menjawab. Lalu, dia membuka portal dan pergi dengan cepat. Penjara. Qin Feiyang dan pria lainnya berdiri di dalam sel, merenung dalam diam. Langkah kaki terdengar. Pengawal kekaisaran berdiri di depan pintu dan dengan dingin menyapukan pandangannya ke arah Qin Feiyang dan rekannya. Dia kemudian mengeluarkan empat rantai besi hitam dari tas kian kun dan melemparkannya ke kaki Qin Feiyang dan rekannya. Penjaga itu berkata, Pakailah sendiri atau saya akan melakukannya sendiri. Anda yang memilih. Mata Fatso bersinar dengan cahaya dingin, tapi dia memasang senyuman sedih dan berkata, Mengapa kamu tidak menunjukkannya kepada kami dulu? Apakah kamu bercanda? Wajah penjaga itu menjadi dingin. Jangan salah paham. Aku tidak bercanda. Karena ini pertama kalinya kami kesini dan kami tidak tahu cara menggunakannya. Jadi, kamu harus menunjukkannya kepada kami terlebih dahulu. Fatso berhenti tersenyum dan berkata dengan serius. Penjaga itu memandang mereka berdua dengan curiga. Tapi kemudian, Dia memancarkan aura yang menakutkan. Belenggu adalah hal yang sederhana. Bahkan jika dia belum pernah melihatnya sebelumnya, Dia bisa mengetahui cara menggunakannya dalam sekejap. Anda tidak bercanda. Anda jelas mempermainkan saya seperti monyet. Ledakan. Kapten penjaga maju selangkah dan mengirimkan tamparan ke arah Fatso. Kamu meminta pemukulan. Fatso terkekeh dan menggunakan return to one step. Dia langsung menghilang dari pandangan penjaga. Hah. Penjaga itu bingung. Tapi sebelum dia sempat bereaksi, Fatso muncul di sisi kanannya dan menamparkan wajahnya. Tamparan. Bersamaan dengan suara tamparan yang tajam, Penjaga itu terlempar. Separuh wajahnya berubah bentuk dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Jadi bagaimana jika kamu adalah kaisar tempur bintang delapan? Kamu masih menjadi sampah. Si gendut menyilangkan tangan di depan dadanya dan memandang Kapten penjaga dengan bangga. Apa yang sedang terjadi? Saat ini. Suara serak dan dingin terdengar. Aliran cahaya menerobos udara dan mendarat di depan pintu sel. Siapa lagi selain Komandan Ni? Melihat Kapten penjaga tergeletak di tanah dalam keadaan menyedihkan, ekspresi Komandan Ni langsung menjadi gelap. Dia tiba-tiba menatap Kinfei Yang dan Kinfei Yang dan berteriak, kalian berdua ingin memberontak. Fatso tertawa dan berkata, dia mencoba membunuh kami terlebih dahulu. Kami hanya membela diri. Omong kosong. Tuan Komandan, bawahan ini telah dituduh secara salah. Saya hanya meminta mereka untuk memasang belenggu, tetapi mereka tidak mau bekerja sama dan bahkan mempermainkan saya. Tuan, Anda harus menegakkan keadilan untuk saya. Penjaga itu bangkit dan berlutut di kaki Komandan Ni. Dia berkata dengan ingus dan air mata, terlihat sangat bersalah. Mata Komandan Ni bersinar dengan sedikit kesuraman. Dia berkata kepada penjaga, pergilah dulu. Ya. Penjaga itu bangkit dan memandang mereka berdua dengan kebencian. Dia berbalik dan pergi dengan cepat. Pada saat yang sama, Komandan Ni masuk ke dalam sel, memandang Kinfei Yang dan berkata, saya akan memberi Anda kesempatan untuk hidup. Kinfei Yang berkata dengan acuh tak acuh, kesempatan. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, Fatso mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berkata dengan nada menghina, kesempatan tidak diberikan oleh orang lain. Itu didapat oleh diri sendiri. Eh. Kinfei Yang tercengang. Orang ini benar-benar merebut kata-kata itu darinya. Fatso tersenyum bangga pada Kinfei Yang, membuat Kinfei Yang memutar matanya. Mata Komandan Ni menjadi gelap dan dia berkata dengan nada mengancam, izinkan saya memberi Anda sedikit nasihat. Jangan keras kepala. Ketua Akademi mengatakan itu selama Anda menyerahkan api ramuan itu dan memberi tahu kami rahasia pertempuran itu. Seni, dia akan mengampuni nyawamu. Rahasia seni pertempuran. Kinfei Yang sedikit terkejut dan bertanya dengan bingung, seni pertempuran apa? Komandan Ni berkata, seni pertarungan yang bisa menangkis serangan orang lain. Oh, Kinfei Yang dan Fatso saling memandang dan menyadari. Jadi mereka mengincar return formula. Orang-orang ini sungguh ambisius. Fatso memutar matanya dan berkata sambil tersenyum licik, bagaimana dengan ini? Selama kamu berlutut sekarang dan mengakui kami sebagai tuanmu, kami akan mengajarimu seni pertempuran. Mata Komandan Ni bersinar dengan niat membunuh. Orang tua, sebaiknya aku mengatakan yang sebenarnya. Seni pertarungan kita adalah seni dewa yang tiada taranya. Selama kamu mendapatkannya, aku khawatir penyihir tua itu pun mungkin bukan tandinganmu. Pada saat itu, kamu bahkan mungkin bisa membunuh penyihir tua itu dan menggantikannya sebagai kepala Akademi Negara bagian Yun. Bagaimana menurutmu? Apakah Anda tergoda? Ini satu-satunya kesempatanmu. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, Anda tidak akan mendapatkannya di masa depan. Pikirkan baik-baik. Fatso tersenyum sinis dan kata-katanya sangat menggoda. Komandan Ni memang tergoda. Siapa di dunia ini yang tidak ingin menjadi Master Akademi? Begitu mereka menjadi Master Akademi, mereka tidak hanya akan memiliki kekuatan yang besar, tetapi mereka juga akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Kaisar. Pada saat itu, mereka bisa saja mengakar di ibu kota Kekaisaran. Karena ibu kota Kekaisaran adalah tanah suci yang tidak dapat dijangkau oleh banyak makhluk hidup di sembilan negara. Setelah merenung sejenak, mata Komandan Ni berbinar dan dia berkata dengan terkejut, apakah seni pertarunganmu benar-benar sekuat itu? Berengsek! Fatso tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Awalnya, dia hanya ingin menggoda lelaki tua ini, tapi dia tidak menyangka lelaki tua ini benar-benar punya ide seperti itu. Karena itu masalahnya, dia mungkin bisa mengalahkannya dalam permainannya sendiri. Fatso memandang Kinfei Yang dan menatap Kinfei Yang dengan halus. Kemudian, Fatso berlari ke pintu sel, menjulurkan kepalanya dan melihat keluar dengan diam-diam. Melihat ini, Komandan Ni tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat bingung. Fatso berbalik dan menatap Komandan Ni. Sejujurnya, kekuatan seni pertarungan kami hampir bisa digambarkan sebagai sesuatu yang menantang surga. Bahkan seni pertarungan yang sempurna pun tidak bisa dibandingkan dengannya. Benar-benar. Komandan Ni terkejut. Itu bahkan lebih kuat dari seni pertarungan yang sempurna. Bagaimana bisa ada seni pertarungan seperti itu di dunia? Apakah orang jujur sepertiku akan membohongimu? Si gendut memutar matanya ke arahnya. Dia berjalan ke sisi Qin Fei Yang dan berkata, Bos, biarkan dia mengalaminya. Oke. Qin Fei Yang menganggup dan berkata sambil tersenyum, Komandan Ni, lemparkan pukulan dengan seluruh kekuatanmu. Komandan Ni merenung sejenak dan cahaya dingin muncul di matanya. Ini adalah kesempatan bagus. Jika battle art ini benar-benar sekuat yang mereka berdua katakan, tentu saja itu yang terbaik. Tapi jika mereka membual, dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh orang ini dan membalaskan dendam Ni Yu. Adapun instruksi tuan rumah, dia bisa menemukan alasan untuk menghindarinya. Ledakan. Dengan pemikiran itu, Komandan Ni tidak ragu-ragu dan tiba-tiba mengangkat lengan lamanya. Pertempuran Ki melonjak dan meledak menuju Qin Fei Yang. Pada saat yang sama, mata Qin Fei Yang bersinar dengan niat membunuh. Di telapak tangannya, cahaya kemasan meledak. Dia membanting telapak tangannya ke udara. Dalam sekejap, kepalan tangan dan telapak tangan bertemu, dan ada aura menakutkan yang menyapu ke segala arah. Ekspresi Qin Fei Yang berubah. Sambil berpikir, dia membawa Fatso ke dalam kastil tanpa ragu-ragu. Kemudian, dia seperti bola meriam, menghantam dinding di belakangnya. Dia memuntahkan darah di tempat dan organ dalamnya terluka. Lengannya hancur dan daging serta darah beterbangan kemana-mana. Tapi di waktu yang sama, komandan ni juga kehilangan kendali atas kakinya dan terhuyung mundur. Dia juga memuntahkan darah dari mulutnya. Meskipun lukanya lebih ringan dari luka Qin Fei Yang, dia sangat terkejut. Dia bahkan tidak menyadari hilangnya Fatso. Seseorang harus mengetahuinya. Dia adalah ahli Perang Bintang 2, dan anak ini hanyalah seorang kaisar Perang Bintang 8. Ada perbedaan di beberapa bidang, dan dia benar-benar mampu mendorongnya kembali. Dia bahkan terluka. Seni pertarungan ini sungguh menakutkan. Jika dia bisa mendapatkannya, dia mungkin benar-benar bisa membunuh tuan rumah dan menggantikannya. Namun, saat dia sedang melamun, Fatso dan Wolf King muncul di saat yang sama, masing-masing memegang tulang rusuk. Begitu manusia dan serigala keluar, mereka menerkam komandan ni tanpa mengucapkan sepatah katapun. Dan pada saat yang sama, Qin Fei Yang juga menahan rasa sakit, bangkit dan mengeluarkan Chang Sui, dan berputar di belakang komandan ni. Bang! Dua tulang rusuk menghantam kepala komandan ni pada waktu yang hampir bersamaan. Langsung! 533! Tapi karena ini, komandan ni bisa mengetahui niat mereka. Beraninya kamu bersekongkol melawan orang tua ini, kalian semua harus mati. Langsung! Komandan ni menggelengkan kepalanya dengan keras. Tanpa menunggu rasa pusingnya hilang, dia mengulurkan tangannya dan menyerang Wolf King dan Fatso. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Namun ini adalah pilihan yang sangat tidak bijaksana. Karena kepalanya dalam keadaan pusing, dia tidak dapat membuat penilaian yang benar, dan tidak dapat memperhatikan situasi di sekitarnya pada saat pertama. Sama seperti sekarang, Qin Fei Yang sudah berputar di belakangnya, tapi dia tidak menyadarinya sama sekali. Tentu saja. Jika kaisar perang lainnya, menghadapi ahli seperti komandan ni, mereka pasti tidak akan memiliki keberanian untuk terus berperang. Tapi Qin Fei Yang dan yang lainnya berbeda. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, mereka memiliki keberanian untuk bertarung. Lebih-lebih lagi, kerja sama mereka juga sempurna. Saat komandan ni menyerbu menuju Wolf King dan Fatso, Qin Fei Yang, yang berputar di belakangnya, memegang Chang Sui di tangannya dan menebas secara horizontal. Niat dan ketajaman membunuh yang menusuk tulang itu membuat seluruh tubuh komandan ni menjadi dingin. Siapa di belakangku? Ini adalah reaksi pertamanya. Baru sekarang dia menyadari bahwa Qin Fei Yang telah menghilang. Tidak ada keraguan bahwa orang di belakangnya pasti Qin Fei Yang. Sebagai komandan Cloud State, tentu saja, tidak mungkin dia hanya berada di level ini. Dalam sekejap, tubuh komandan ni dengan cepat membungkuh. Chang Sui di tangan Qin Fei Yang menyapu kepalanya, memotong sehelai rambut putih. Bajingan kecil, pergilah ke neraka. Komandan ni meraung. Auranya menggemparkan dunia saat ia melonjak ke arah dua pria dan serigala. Orang yang akan mati hari ini adalah kamu. Fatso dan Wolf King juga meraung sambil menghantamkan tulang rusuk mereka, sekali lagi menghantam kepala komandan ni. Bersamaan dengan suara retakan, tengkoraknya pun hancur. Engah. Tapi di waktu yang sama. Mereka dan Qin Fei Yang juga terlempar oleh aura tersebut, menabrak dinding sel. Darah dan ki di tubuh mereka melonjak, dan darah muncrat. Apa yang telah terjadi? Suara kapten penjaga terdengar dari luar. Tidak baik. Ekspresi Qin Fei Yang berubah. Meskipun kekuatan sang kapten tidak sebanding dengan mereka, dia tetaplah kaisar tempur bintang delapan. Jika dia bergabung dalam pertempuran, situasinya akan langsung berbalik. Karena itu, dia harus membunuh komandan ni sebelum kapten penjaga tiba. Suara mendesing. Mata Qin Fei Yang menatap komandan ni seperti kilat. Komandan ni berdiri di sana, memegangi kepalanya yang berdarah. Wajahnya bengkok saat dia berteriak kesakitan. Rambut putihnya diwarnai merah oleh darah. Jelas sekali. Serangan kedua Faso dan Wolf King memberinya pukulan fatal. Bertarung. Qin Fei Yang meraung dan dengan tegas mengaktifkan formula pertempuran. Esensi, energi, dan semangatnya langsung mencapai kondisi puncaknya. Berikutnya. Dia meraih belati dan menerkam ke depan. Niat bertarungnya seperti lautan luas yang bisa merobohkan gunung dan menjungkir balikan lautan. Hem. Komandan ni bergidik dan menatap Qin Fei Yang dengan heran. Langsung. Sosok hitam dengan cepat membesar di pupil matanya. Cahaya menyilaukan melintas di langit, memancarkan aura tajam yang bisa menghancurkan dunia. Saat berikutnya. Dia merasakan sesuatu yang sedingin es memasuki bagian atas kepalanya, memasuki kepalanya, dan menembus lautan kesadarannya. Benda ini adalah Chang Sui. Chang Sui tidak terkalahkan. Ia bahkan bisa mematahkan tulang Dewa Mutian Yang, apalagi hanya seorang mas tertempur. Bagaimana ini mungkin? Komandan ni bergumam tanpa sadar, dan kemudian mulai melolong histeris. Rasa sakit yang menusuk di kepalanya membuatnya berharap dia mati. Kesadarannya langsung ditelan kegelapan. Berikutnya. Dia jatuh dengan kepala terlebih dahulu ke tanah, matanya dipenuhi kebencian dan kengganan saat dia menghembuskan nafas terakhirnya dan mati. Jadi bagaimana jika kamu seorang mas tertempur? Jika kamu memprovokasiku, aku akan membunuhmu semua. Qin Fei yang bergumam dan mendarat dengan mantap di tanah. Dia menarik keluar Chang Sui dan melihat ke koridor di luar pintu. Matanya bersinar dengan niat membunuh. Dalam sekejap mata. Saat ini. Kapten penjaga datang ke pintu sel. Begitu dia melihat komandan ni terbaring di tanah, matanya tiba-tiba melebar. Dia segera kehilangan keberaniannya dan melarikan diri keluar seolah-olah dia sedang berlari menyelamatkan nyawanya. Kamu ingin melarikan diri? Qin Fei yang tertawa dengan jijik, mengaktifkan pantom steps, dan mengejar kapten penjaga dalam sekejap mata, membunuhnya dengan satu tebasan. Berikutnya. Qin Fei yang mengangkat kepalanya dan melihat ke gerbang penjara. Sembilan penjaga lainnya berdiri di depan pintu, menatapnya dengan mulut ternganga. Qin Fei yang tidak membunuh mereka semua, dia berbalik dan berjalan ke dalam sel, memandang Raja Serigala dan berkata, Kamu terus berkultivasi, Fatsou dan aku akan pergi ke olah dalam. Kamu akan melarikan diri. Pria dan Serigala itu tercengang. Penguasa prefektur Yunzhu hanya akan membiarkan kita pergi jika saya menyerahkan pil fire dan teknik kata kembali. Ini jelas tidak mungkin. Jadi jika kita tetap di sini, cepat atau lambat kita akan mati. Sebaiknya kita tinggalkan penjara dulu dan memikirkan cara lain untuk menyelinap ke olah dalam. Kata Qin Fei yang. Itu benar. Fatsou mengangguk. Kalau begitu kalian berhati-hati. Wolf King memperingatkan, lalu berkata kepada Fatsou, Adapun tulang rusuk ini, aku akan memberikannya kepadamu untuk melindungi dirimu sendiri. Fatsou bermain dengan tulang rusuk dan terkekeh, Kamu tidak perlu mengkhawatirkan kami, kamu hanya perlu fokus pada kultivasi. Cek. Siapa bilang kakak mengkhawatirkanmu? Kakak hanya tidak mau mengambil mayatmu, itu merepotkan. Raja Serigala meremehkan. Paru gagak. Qin Fei yang memutar matanya, melambaikan tangannya, dan mengirim Raja Serigala ke kastil. Ayo pergi. Qin Fei yang berseru. Kemudian, dia berbalik, dan berubah menjadi aliran cahaya saat dia bergegas keluar. Kesembilan penjaga itu masih berdiri di luar pintu. Salah satu dari mereka sedang memegang kristal gambar di tangannya, dan sedang mengirimkan pesan kepada seseorang. Namun ketika mereka melihat Qin Fei yang dan Fatso keluar, kesembilan orang itu seperti burung yang dikejutkan oleh dentingan busur, dan segera lari ketakutan. Qin Fei yang dan Fatso tidak mengejar mereka. Saat keluar dari penjara, mereka langsung membuka pintu transmisi dan pergi. Di langit di atas dataran di luar pegunungan Spirit Cloud, keduanya muncul begitu saja. Fatso melihat sekeliling, dan melihat tidak ada orang di sekitarnya, dia menghela nafas lega dan bertanya, Bos, apa langkah selanjutnya? Qin Fei yang berkata, kami tidak dapat menggunakan identitas Masan dan Sang Liu lagi. Fatso berkata, gampang, ganti saja identitasnya. Qin Fei yang menganggup, menoleh ke arah Fatso, dan berkata, sekarang, kamu masih tidak mau memberitahuku. Mata Fatso bergetar, dia menundukkan kepalanya sejenak, lalu menatap Qin Fei yang dan berkata, Bos, sejujurnya, saya sebenarnya dari Yunsu. Hem. Qin Fei yang terkejut. Fatso berkata, rumah saya di ibu kota Yunsu. Qin Fei yang mengangkat alisnya, tampak sedikit tidak senang, dan berkata, jadi, kamu telah berbohong kepada kami. Fatso menunduk dan berkata, maaf. Qin Fei yang berkata, orang tuamu dibunuh oleh binatang buas untuk melindungi desa. Apakah itu juga palsu? Ya. Fatso menganggup. Mengapa? Qin Fei yang mengerutkan kening. Dia selalu memiliki hati nurani yang bersih tentang Fatso. Karena apapun hal baik yang terjadi, dia tidak akan pernah melupakan Fatso. Bisa dibilang, tanpa dirinya, Fatso tidak akan bisa meraih prestasi saat ini. Yang paling penting adalah dia memberikan semua bahan obat kepada Fatso untuk diamankan, dan bahkan memberitahukan identitas aslinya. Ini cukup untuk menunjukkan kepercayaannya pada Fatso. Namun dia tidak menyangka kalau Fatso telah membohonginya. Dia merasa sedikit tidak nyaman, dan bahkan sedikit marah. Bos, tenang dulu dan dengarkan aku pelan-pelan. Awalnya, aku mengatakan ini karena aku belum lama mengenalmu dan tidak terlalu mempercayaimu. Kemudian, setelah berinteraksi perlahan denganmu, aku menyadari bahwa kamu, saudara Wolf, dan Luh Hong semuanya adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Apalagi setelah mengetahui identitas aslimu, aku ingin jujur padamu. Tapi aku takut kalau aku mengatakannya, itu akan merusak hubungan kita. Karena aku tahu kamu paling benci dibohongi, jadi aku terus menunda dan tidak berani mengatakannya. Bos, aku benar-benar minta maaf. Fatso menunduk, wajahnya penuh rasa bersalah dan penyesalan. Qin Fei yang terdiam. Hati Fatso berangsur-angsur menjadi gelisah. Mendesah. Pada akhirnya, Qin Fei yang menghela nafas panjang. Meskipun Fatso berbohong kepada mereka, Fatso tidak pernah melakukan apapun yang mengecewakan mereka sejak mereka bertemu. Hal ini juga menunjukkan bahwa Fatso memang memperlakukan mereka sebagai teman dekat. Dalam hidup seseorang, seseorang bisa mendapatkan banyak teman, tapi sangat jarang memiliki teman sejati. Tidak perlu merusak persahabatan langka ini karena masalah sepele. Memikirkan hal ini. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, Jujur saja, kita masih saudara yang baik. Fatso sedikit terkejut dan langsung gembira, berkata dengan tergesa-gesa, Terima kasih, bos. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, Katakan padaku, mengapa kamu berada dalam kondisi spiritual? Kenapa kamu kembali sekarang? Mendengar dua pertanyaan tersebut, ekspresi Fatso langsung berubah. Ada kemarahan. Ada kesedihan. Ada juga nostalgia. Masalah ini dimulai lebih dari 10 tahun yang lalu. Saat itu, keluarga situ saya terkenal di Yunzu, dan kakek saya adalah salah satu dari empat penguasa kota yang mengendalikan kota barat Yunzu. Setelah sekian lama, Fatso berbicara. Kamu memiliki latar belakang yang kuat. Qin Fei yang terkejut. Ya. Saat itu, meskipun saya tidak terlalu berbakat, saya masih bisa melakukan apapun yang saya inginkan di kota Yunzu. Tetapi ketika saya berumur 8 tahun, sebuah malapetaka menimpa saya. Kata Fatso dengan niat membunuh yang kuat di matanya. Jantung Qin Fei yang berdetak kencang, dan firasat buruk muncul di hatinya. Dia bertanya, bencana apa? Kakek saya sangat dicintai oleh tuan rumah, dan keluarga situ juga berada di puncaknya. Setelah sekian lama seperti ini, tentu saja hal itu menarik kecemburuan orang lain. Terutama tiga tuan rumah lainnya. Melihat keluarga situ semakin kuat dari hari ke hari, mereka bertiga akhirnya mau tidak mau mengambil tindakan terhadap keluarga situ. Target pertama mereka adalah kakekku. Saat itu, mereka menggunakan alasan untuk memikat kakek saya jauh ke pegunungan dan bergabung untuk membunuhnya. Kemudian, mereka menjebak kakekku, mengatakan bahwa dia mempunyai motif tersembunyi dan ingin membunuh tuan rumah untuk menggantikannya. Tuan Istana, penyihir tua itu, tidak punya otak. Dia benar-benar mempercayai omong kosong mereka. Pada hari ketiga setelah kematian kakekku, penyihir tua itu secara pribadi memberi perintah untuk memusnahkan seluruh keluarga situ. Ayah dan ibuku melihat situasinya tidak baik, jadi mereka segera membawaku dan beberapa saudara laki-lakiku untuk melarikan diri sepanjang malam. Tetapi pada akhirnya, tidak ada yang berhasil melarikan diri. Semuanya meninggal secara tidak wajar. Kata Fatso dengan wajah penuh kebencian. Kinfe yang menghela nafas dalam-dalam. Ia tak pernah menyangka Fatso mempunyai masa lalu tragis seperti itu. Tidak heran jika Fatso ingin datang ke Yunsu. Ternyata ini adalah tanah airnya, akarnya. Ada juga pertikaian darah yang tidak dapat didamaikan. Kamu tidak bertarung sendirian sekarang. Serigala bermata putih dan aku akan berdiri di belakangmu. Jika ada masalah, kita akan menghadapinya bersama. Jika ada dendam, kita akan membalas dendam bersama. Kinfe yang mengulurkan tangan dan menepuk bahu Fatso. Matanya bersinar dengan cahaya yang tajam dan dingin. Tubuh Fatso bergetar, dan dia tidak bisa menahan tangisnya. Dia berkata, Terima kasih, bos. Merupakan keberuntungan terbesar dalam hidupku bisa bertemu dengan kalian semua. Kamu memperlakukanku seperti orang luar. 534 Fatso yang berusia delapan tahun mungkin baru saja mulai berkultivasi. Bagaimana dia bisa lolos? Dia bahkan melarikan diri ke Kabupaten Yan di negara spiritual. Ayahku dan kepala pelayanlah yang menyelamatkanku. Situasinya sangat berbahaya. Saudara-saudaraku semuanya terbunuh, dan hanya aku yang selamat. Ayahku tidak ingin keluarga situ melindungi retret tersebut, jadi dia menggunakan tubuhnya yang terluka parah untuk memblokir musuh, memberiku dan kepala pelayan kesempatan untuk melarikan diri. Si gendut berbicara dengan suara rendah, dan ada kesedihan yang tidak bisa hilang di antara alisnya. Jadi begitu. Kinfe yang mengerti dan bertanya, Bagaimana dengan kepala pelayan? Aku tidak tahu. Karena tidak lama setelah aku kabur, aku pingsan. Ketika saya bangun, saya sudah berada di Kabupaten Yan, tetapi kepala pelayan meninggalkan surat untuk saya. Kata Fatso. Bagaimanapun, dia baru berusia delapan tahun dan masih anak-anak. Bagaimana dia bisa menahan pukulan yang begitu berat? Kinfe yang bertanya, apa isi surat itu? Fatso berkata, dia menyuruhku untuk hidup kuat dan tidak memikirkan balas dendam. Tidak untuk membalas dendam. Kinfe yang tercengang. Kepala pelayan pasti mengira saya tidak memiliki kemampuan untuk membalas dendam. Karena di antara saudara-saudaraku, bakatku paling buruk. Tapi surga mempermainkanku dan membiarkanku hidup pada akhirnya. Fatso menggelengkan kepalanya dan menertawakan dirinya sendiri. Kinfe yang tersenyum. Langit pasti punya alasannya membiarkanmu hidup. Itu benar. Sebelum aku bertemu denganmu, aku tidak pernah berpikir untuk membalas dendam. Karena aku tidak memiliki kepercayaan diri. Tapi sejak aku bertemu denganmu, aku tahu bahwa aku masih punya kesempatan. Fatso mengepalkan tangannya, dan matanya bersinar dengan cahaya yang tajam. Kinfe yang bertanya, kamu datang ke Yunzu kali ini untuk membalas dendam. Tidak. Kepala pelayan juga menyebutkan dalam surat bahwa dia akan kembali untuk mengambil jenazah orang tua dan anggota klan saya agar mereka dapat beristirahat dengan tenang. Jadi kali ini, saya kembali terutama untuk mencari kepala pelayan dan memberi penghormatan kepada orang tua dan anggota klan saya. Untuk balas dendam. Saya tahu, bos, Anda pasti akan membantu saya. Tapi aku ingin membunuh mereka dengan tanganku sendiri untuk membalaskan dendam orang tuaku, saudara laki-lakiku, dan anggota klanku. Kata Fatso. Kinfe yang mengangguk. Memang. Jika itu dia, dia juga tidak akan meminta bantuan orang lain. Dan sekarang, Fatso jelas tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Jangan bicara tentang penguasa Istana Negara Awan, hanya saja ketiga penguasa kota itu semuanya ahli dalam dunia ahli perang. Dengan kekuatan Fatso sebagai kaisar tempur bintang tujuh, mustahil baginya untuk membunuh mereka. Namun, hanya karena dia tidak bisa melakukannya sekarang bukan berarti dia tidak bisa melakukannya di masa depan. Seseorang harus mengetahuinya. Fatso telah terlahir kembali sejak lama. Bakatnya tidak tertandingi di seluruh Yunsu. Dia percaya bahwa tidak akan lama lagi dia bisa membunuh musuh-musuhnya dengan tangannya sendiri. Kinfe yang berkata, kalau begitu, apakah kamu sudah memikirkan bagaimana menemukan kepala pelayan? Di mana saya bisa menemukannya? Saya juga tidak tahu. Keluarga situ dimusnahkan karena kejahatan pemberontakan. Jika kepala pelayan masih hidup, dia pasti akan menyembunyikan identitasnya. Kemungkinan menemukannya terlalu kecil. Kecuali aku mengungkapkan identitas asliku. Tapi melakukan hal itu pasti akan menarik perhatian ketiga penguasa kota dan penyihir tua itu. Fatso mengerutkan kening, tidak mampu mengambil keputusan sejenak. Kinfe yang berkata, karena kita tidak memiliki petunjuk apapun sekarang, mari kita pergi ke kota benua untuk melihatnya. Mungkin kita dapat menemukan beberapa petunjuk secara tidak sengaja. Ya. Fatso mengangguk. Kinfe yang bertanya, apakah Anda tahu koordinat kota benua? Tentu saja saya tahu. Fatso mengeluarkan gerbang teleportasi dan membukanya. Keduanya berjalan masuk satu demi satu. Titik. Ribuan mil jauhnya dari pegunungan Spirit Cloud, ada sebuah kota besar. Tembok kota yang tinggi itu seperti ular piton raksasa yang tergeletak di tanah, memancarkan aura dingin. Di dalam tembok kota, bangunan dengan ketinggian berbeda berdiri tinggi dan megah. Di jalan-jalan kuno, ada banyak sekali orang yang saling berpapasan. Ini adalah kota benua negara bagian awan, dan lebih besar dari kota benua negara roh. Kota benua hanya memiliki satu gerbang, yang terletak di sebelah timur. Di luar gerbang, ada dataran yang lebarnya sekitar beberapa mil. Tidak ada pohon, tapi tanahnya penuh dengan rumput hijau. Di antara rumputan, bunga liar bermekaran, dan kupu-kupu menari. Banyak anak-anak berlarian dan bermain di dataran. Yang lebih muda berumur lima atau enam tahun, dan yang lebih tua berumur sebelas atau dua belas tahun. Tawa terdengar di mana-mana. Suasananya damai. Namun di ujung dataran, ada gunung dan sungai yang tak ada habisnya. Ini adalah surga bagi binatang buas, tanah suci bagi para pemburu, dan kawasan terlarang bagi anak-anak. Di mana-mana dipenuhi dengan niat membunuh. Di hutan tertentu. Dua binatang sedang berburu. Desir. Tiba-tiba. Dua sosok muncul dari udara. Itu adalah Kinfei Yang dan Fatso. Mengaum. Mata kedua binatang itu berbinar dan segera menerkam mereka, tapi Fatso dengan mudah menanganinya. Kemudian, mereka berdua meminum pil ilusi dan sedikit mengubah penampilan mereka sebelum berjalan keluar hutan. Sesaat kemudian. Mereka berdua berjalan keluar hutan dan berhenti di tepi dataran. Melihat anak-anak bermain di dataran, Fatso tenggelam dalam ingatannya. Saat saya masih kecil, saya sering datang ke sini untuk bermain. Saya adalah tuan kecil di sini, selalu diikuti oleh sekelompok anak-anak. Saat itu, menurutku itu cukup mengesankan. Sekarang kalau dipikir-pikir, itu cukup lucu. Fatso tertawa. Kinfei Yang berkata, setiap orang memiliki saat-saat bahagia di masa kecilnya. Bukankah dia sama saat di ibu kota kekaisaran? Namun masa kanak-kanak itu terlalu singkat, dan hanya bisa menjadi kenangan. Tiba-tiba, Kinfei Yang sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata, sejak kamu lahir di sini, bukankah kamu harus mengenal Mo Xen dan yang lainnya? N. Fatso mengangguk, lalu berkata, tetapi mereka semua lebih tua dari saya. Ketika saya lahir, mereka sudah menjadi murid kuil, jadi saya tidak banyak berinteraksi dengan mereka. Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku ketika kamu melihat mereka di Spirit Cloud Mountain? Kinfei Yang mengerutkan kening. Itu karena aku belum siap. Fatso terkekeh. Kinfei Yang segera memutar matanya ke arahnya. Fatso tersenyum malu-malu, melihat sekeliling, dan berkata, sudah lebih dari 10 tahun, tapi tempat ini tidak berubah sama sekali. Bos, saya ingin melihat lagi, oke. Terserah kamu. Kata Kinfei Yang. Fatso berjalan menuju gerbang kota dengan tidak tergesa-gesa. Melihat dataran yang sudah dikenalnya, melihat anak-anak yang riang, dia sepertinya pernah melihat dirinya sendiri di masa lalu, dan senyuman perlahan-lahan muncul di wajahnya. Senyuman ini tanpa kotoran, murni dan polos. Setelah saling mengenal begitu lama, ini adalah pertama kalinya Kinfei Yang melihat senyuman di wajah Fatso. Tampaknya Fatso masih merindukan wilayah Cloud. Tapi sekali lagi, siapa yang tidak merindukan rumahnya? Setiap orang yang berkeliaran di luar berharap untuk kembali ke rumah dan berkumpul kembali dengan keluarganya. Kinfei Yang tidak terkecuali. Dia sangat ingin kembali dan melihat ibunya, tetapi selalu ada banyak hal yang tidak berdaya di dunia. Dia hanya bisa menyimpan kerinduan ini dalam hatinya. Keduanya berjalan selama satu jam penuh melintasi dataran beberapa mil sebelum tiba di gerbang kota. Fatso akhirnya menenangkan pikirannya, menatap gerbang kota dan berbisik, Ayah, Ibu, aku kembali, tapi kamu. Bisakah aku bertemu denganmu lagi? Kinfei Yang menghela nafas dalam-dalam, menepuk bahu Fatso, dan berkata sambil tersenyum, masuk. Fatso mengangguk. Di gerbang kota, empat penjaga lapis baja hitam berdiri tegak, dan aura mereka sangat kuat. Di sini, mereka tidak hanya bertanggung jawab menginterogasi orang-orang yang memasuki kota, tetapi mereka juga harus menjaga anak-anak yang bermain di dataran agar mereka tidak dibunuh oleh binatang buas. Namun hari ini, interogasinya lebih ketat dari sebelumnya. Setiap orang yang keluar masuk harus diuji dengan batu mata surga. Oleh karena itu, terjadi antrean panjang di gerbang kota. Duo Kinfei Yang berbaris di belakang kerumunan. Melihat batu mata surga di tangan keempat penjaga itu, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Fatso berkata dengan suara rendah, bos, dengan batu mata surga, bagaimana kita bisa menyelinap masuk? Ini. Kinfei Yang merenung sejenak dan bertanya, apakah dulu juga seperti ini? Fatso menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kecuali terjadi sesuatu yang besar. Mata Kinfei Yang berkilat, dan dia menatap pria paru baya kekar di depannya. Orang ini berlumuran banyak darah, dan bau darahnya menyengat. Dia harus menjadi pemburu. Kinfei Yang menepuk bahu pria kekar itu dan berkata dengan lembut sambil tersenyum, Saudaraku, bolehkah saya mengajukan pertanyaan? Pria kekar itu menoleh, memperlihatkan wajah kasar. Di sisi kiri wajahnya, ada bekas luka besar, terlihat agak menjijikan. Pria kekar itu melirik Kinfei Yang dan berkata dengan cemberut, pertanyaan apa? Kinfei Yang bertanya, apakah ini pemeriksaan harian di kota benua? Pria kekar itu tercengang, apakah ini pertama kalinya kamu berada di kota benua? Itu benar. Saya sudah lama mendengar reputasi kota benua ini, jadi saya selalu ingin datang dan melihatnya. Kinfei Yang menganggup dan tersenyum. Kota benua juga bukan tempat yang bagus. Tidak ada yang bisa dinanti-nantikan. Namun, aku juga bingung. Saat aku meninggalkan kota kemarin, aku tidak menggunakan batu mata surga untuk memeriksanya. Mengapa hari ini sangat ketat? Pria kekar itu juga bingung. Kinfei Yang bertanya, apakah sesuatu yang besar telah terjadi? Saya kira tidak demikian. Dulu, setiap kali terjadi sesuatu yang besar, pemberitahuan akan dipasang di gerbang kota. Tapi kali ini, tidak ada yang dikatakan. Sungguh aneh. Kata pria kekar itu. Kamu tidak tahu karena kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Namun, saat itu, orang di depan pria kekar itu berbalik dan memandangnya dengan jijik. Itu adalah seorang pria muda yang mengenakan jubah hitam panjang. Dia tampak berusia sekitar 25 atau 26 tahun dan memiliki penampilan yang bermartabat. Sayangnya, dia sedikit sombong dan tidak menganggap serius siapapun. Kinfei Yang dan Fatso memandang pemuda berjubah hitam itu juga. Mereka menyadari ada pedang kecil yang tersulam di dadanya. Itu adalah simbol dari Istana Ilahi. Tidak heran dia begitu sombong. Ternyata dia adalah murid Istana Ilahi. Namun, kalau dilihat dari auranya, dia hanyalah seorang battle monarch. Pria kekar itu mengangkat alisnya dan ingin marah. Namun, ketika dia melihat pedang kecil itu, pupil matanya mengerut dan dia menunjukkan ekspresi hormat. Kinfei Yang bertanya, Saudaraku, apakah kamu tahu alasannya? Tentu saja. Pemuda berjubah hitam itu tersenyum bangga, tapi dia melanjutkan, tapi kenapa aku harus memberitahumu? Mata Kinfei Yang sedikit berkedip. Dia mengeluarkan ramuan penyembuhan dengan satu pola dari Tas Kian Kun dan menyerahkannya kepada pemuda berjubah hitam. Mata pemuda berjubah hitam itu berbinar saat melihatnya. Namun, ekspresi jijik muncul di wajahnya. Dia melemparkan ramuan itu ke tanah dan menginjaknya hingga berkeping-keping. Lalu dia berkata, Saya adalah murid istana ilahi. Apakah saya layak mendapatkan ini? Kamu mendekati kematian. Mata Fatso berkilat dingin. Kinfei Yang melihat ramuan di tanah dan merasakan pemuda berjubah hitam itu menginjak wajahnya. Jejak niat membunuh muncul di hatinya. Namun, dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia memandang pemuda berjubah hitam itu dan tersenyum. Bolehkah aku bicara denganmu? Jantung pemuda berjubah hitam itu berdetak kencang. Dia berkata, Saya harus memberitahu Anda sebelumnya bahwa saya tidak menyukai barang biasa. Kinfei Yang tersenyum. Aku berjanji tidak akan mengecewakanmu. Kamu mengatakannya. Jika kamu tidak bisa memuaskanku, kamu sudah selesai. Pemuda berjubah hitam menatap dingin ke arah Kinfei Yang dan berjalan menuju hutan di sisi lain dataran dengan kepala terangkat tinggi. 535 Beberapa saat kemudian, ketiganya memasuki hutan. Melihat tidak ada orang di sekitar, pemuda berkemeja hitam itu menoleh ke arah Kinfei Yang dan mengulurkan tangannya, biarkan aku melihat mereka. Kinfei Yang segera mundur dua langkah dan menyilangkan tangan di depan dada dengan seringai di wajahnya. Fatso menggosok tangannya dan berjalan menuju pemuda berkemeja hitam sambil menyeringai. Hmm. Melihat ini. Pemuda berkemeja hitam itu mengangkat alisnya dan membentak, apa yang kamu coba lakukan? Coba tebak. Fatso menyeringai. Aku tidak peduli apa yang kamu coba lakukan, tapi aku akan memberimu sedikit nasihat. Sebaiknya kamu segera meminta maaf padaku, kalau tidak kamu tidak akan bisa bertahan hidup di kota ini. Pemuda berkemeja hitam itu berkata dengan dingin. Aduh. Fatso mengeluarkan teriakan aneh dan mendarat di depan pemuda berkemeja hitam itu dengan lompatan tiba-tiba, sebelum melontarkan tamparan. Ah. Setelah menjerit kesakitan, pemuda berkemeja hitam itu terlempar ke batang pohon raksasa di belakangnya seperti meteorit, menyebabkan dia mengeluarkan setegup darah. Fatso mendatanginya dan menginjak wajahnya, sebelum berkata dengan nada menghina, seorang kaisar pertempuran berani berpuas diri di depan kami, apakah kamu lelah hidup. Pemuda berkemeja hitam itu segera menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan kali ini. Namun, ketika dia mengingat identitasnya sebagai murid Allah suci, dia segera menjadi berani dan membentak, sialan, lepaskan kakimu sekarang juga. Kalau tidak, tidak ada gunanya bahkan jika kamu berlutut dan memohon belas kasihan. Masih sombong. Si gendut sangat marah hingga dia tertawa. Dia memberikan kekuatan lebih pada kakinya, menyebabkan wajah pemuda berkemeja hitam itu berubah bentuk. Kamu berani memecahkan pil yang diberikan oleh pemimpin kita, apakah kamu lelah hidup? Retakan. Begitu Fatsou menyelesaikan kalimatnya, hidung pemuda berkemeja hitam itu patah, menyebabkan darah muncrat. Bahkan Mo Xien, Yan Tian Feng, dan Pan Wu Yan tidak ada apa-apanya di mata kami. Kamu pikir kamu ini siapa? Fatsou menambahkan sambil memberikan kekuatan lebih pada kakinya. Setelah retakan yang menusuk, tulang pemuda berkemeja hitam itu mulai hancur. Mendengar ini, hati pemuda berkemeja hitam itu dipenuhi keheranan. Bahkan ketiga kaisar bela diri bukanlah apa-apa di mata mereka. Siapa sebenarnya kedua orang ini yang berani mengucapkan kata-kata menghina seperti itu? Tapi terlepas dari apakah itu benar atau tidak, dia panik. Ini karena tengkoraknya hampir mencapai batasnya. Jika ini terus berlanjut, kepalanya pasti akan meledak. Kematian sudah dekat. Dia buru-buru berkata, Saudara-saudara. Siapa saudaramu? Apakah kamu layak? Fatsou dipenuhi dengan rasa jijik. Tidak layak, tidak layak. Tuan, saya mempunyai mata tetapi tidak bisa melihat. Saya mohon Anda bermurah hati dan melepaskan saya kali ini. Apa yang ingin kamu ketahui? Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Pemuda berpakaian hitam buru-buru mengubah cara dia menyapanya dan memohon. Fatsou menggoda, Kalau begitu katakan padaku, berapa nilaimu sebagai murid tempat suci? Pemuda berpakaian hitam berkata, pil penyembuh itu hanya sepadan. Omong kosong. Fatsou menjauhkan kakinya dan langsung menamparkan lagi wajah pemuda berpakaian hitam itu. Dia berkata dengan nada menghina, sampah seperti mu bahkan tidak bernilai sepersepuluh ribu pil penyembuhan itu. Pemuda berpakaian hitam itu menganggup berulang kali dan berkata, Ya, 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 saya tidak berharga. Saya bahkan tidak bisa dibandingkan dengan tumpukan kotoran anjing. Lalu beraninya kamu menginjaknya. Fatsou menamparnya lagi dan berkata, katakan padaku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tolong, berhentilah memukulku. Kami akan melakukan apapun yang kamu katakan, oke. Pemuda berpakaian hitam menutupi wajahnya yang bengkak dan memohon. Dia dipenuhi dengan penyesalan. Kenapa dia begitu bodoh memprovokasi kedua iblis ini? Bukankah dia sedang mencari masalah? Fatsou memutar matanya. Dia pasti memikirkan metode penyiksaan. Kinfei yang menggelengkan kepalanya tanpa daya dan melambaikan tangannya. Jangan buang waktu. Anggaplah dirimu beruntung. Fatsou mendengus dan bangkit. Katakan padaku, mengapa penyelidikannya begitu ketat hari ini? Pemuda berpakaian hitam berkata, itu karena Masan dan Sang Liu. Keduanya tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Belum lama ini, Masan dan Sang Liu membunuh Komandan Ni dan Kapten Penjaga di penjara dan melarikan diri dari penjara. Itu sebabnya Tuan Istana memerintahkan penyelidikan menjadi lebih ketat. Kata pemuda berpakaian hitam. Lalu kenapa tidak diumumkan? Fatsou mengerutkan kening. Dikatakan bahwa Tuan Rumah berpikir bahwa seorang Komandan yang mati di tangan dua murid dalam istana adalah penghinaan besar bagi Yunsu. Itu sebabnya dia tidak mengumumkannya dan hanya sejumlah kecil orang yang mengetahuinya. Kata pemuda berpakaian hitam. Itu benar. Komandan yang tidak berguna seperti itu hanya akan menjadi lelucon jika orang mengetahuinya. Fatsou terkekeh. Komandan tidak berguna. Mata pemuda berpakaian hitam itu bergetar. Siapakah dua orang ini? Beraninya mereka mengucapkan kata-kata seperti itu. Qin Fei yang berkata, lalu dari mana kamu mendengarnya? Pemuda berpakaian hitam tidak berani menyembunyikan apapun. Dia berkata, aku punya sepupu yang merupakan murid dalam istana. Dia memberitahuku. Fatsou tercengang. Katanya, itukah yang memberimu hak untuk menjadi sombong? Saya salah. Saya tidak akan sombong lagi. Tuanku, saya sudah memberitahu Anda semua yang ingin Anda ketahui. Tolong biarkan saya pergi. Pemuda berpakaian hitam berlutut di tanah dan melakukan koto berulang kali. Sebuah lubang terbentuk di tanah dan kepalanya berdarah. Sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Mata Fatsou bersinar dengan niat membunuh. Tapi saat ini, Qin Fei yang mengulurkan tangan untuk menghentikan Fatsou. Dia memandang pemuda berpakaian hitam dan berkata, siapa nama sepupumu? Pemuda berpakaian hitam berkata, siyahai. Qin Fei yang berkata, apakah dia seorang alkemis? Ya. Pemuda berpakaian hitam itu mengangguk. Mata Qin Fei yang berbinar, siyahai ini bisa digunakan. Dia berkata, segera panggil sepupumu ke sini. Selama kamu bekerja sama, aku tidak akan membunuhmu. Ini. Pemuda berpakaian hitam itu ragu-ragu. Fatsou berteriak, jika kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu sekarang. Tidak, 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 aku akan menelponnya. Aku akan segera menelponnya. Tubuh dan pikiran pemuda berpakaian hitam itu bergetar. Dia buru-buru mengeluarkan kristal gambar dan segera pulih. Pada saat yang sama, Qin Fei yang dan pemuda berpakaian hitam juga berjalan ke samping. Segera, sebuah bayangan memadat. Itu adalah seorang pemuda berpakaian putih, tingginya sekitar 1,75 meter. Rambut panjangnya seperti air terjun, tersampir acak-acakan di bahunya. Temperamennya sangat luar biasa. Orang ini adalah Xia Hai. Qin Fei yang juga melihat orang ini di dataran di luar gunung awan roh, tetapi dia tidak memiliki kesan yang mendalam padanya. Begitu Xia Hai muncul, dia melihat wajah pemuda berpakaian hitam itu bengkak seperti kepala babi. Dia segera mengerutkan kening dan bertanya, siapa yang memukulmu seperti ini? Pemuda berpakaian hitam itu menundukkan kepalanya dan tetap diam. Dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Xia Hai mengangkat alisnya dan berteriak, bicaralah. Mata pemuda berpakaian hitam itu bergetar seolah dia takut pada Xia Hai. Dia menatap Qin Fei yang dan pemuda berpakaian hitam. Apakah ada seseorang di sebelahmu? Tindakan ini langsung menimbulkan kecurigaan Xia Hai. Fatso tercengang. Dia memandang Qin Fei yang dan berkata, dia mengetahuinya. Tidak masalah. Qin Fei yang melangkah maju dan mendarat di samping pemuda berpakaian hitam. Dia menatap Xia Hai dan berkata, sepupumu berhutang banyak padaku. Aku sudah lama bersikap lunak. Jika dia tidak membayarnya kembali hari ini, aku harus menggali lubang dan menguburnya. Berhutang uang padamu. Xia Hai mengangkat alisnya dan berkata dengan nada menghina, apakah kamu bercanda? Keluarga si aku sangat berkuasa di kota. Bagaimana kami bisa berhutang uang padamu? Jadi bagaimana jika kamu punya uang? Itu faktanya dia berhutang uang padaku. Qin Fei yang berkata dengan ringan. Xia Hai mengerutkan kening dan berkata, berapa hutangnya padamu? 500 juta. Qin Fei yang berkata dengan santai. 500 juta bukanlah apa-apa bagi murid Aula Dalam. Xia Hai mengerutkan kening dan menatap pemuda berpakaian hitam itu. Dia berkata, apakah ini benar? Pemuda berpakaian hitam itu mengangguk. Xia Hai langsung marah dan berteriak, Bajingan, bagaimana kamu berhutang uang padaku? Saya. Pemuda berpakaian hitam itu bingung. Qin Fei yang berkata dengan ringan, saya tidak punya waktu untuk mendengarkan omong kosong Anda. Cepat berikan saya uang. Mata Xia Hai menjadi gelap. Dia berkata, beritahu saya koordinatnya. Saya akan segera mengirimkannya kepada Anda. Tapi jangan sakiti dia lagi. Oke, aku akan menunggumu. Tapi ingat, jangan main-main. Mata Qin Fei yang berkilat dingin. Setelah mengatakan itu, dia memberikan koordinatnya kepada Xia Hai. Hanya 500 juta koin emas tidak layak untuk aku mainkan. Xia Hai mendengus dan mematikan kristal gambar. Fatso bingung. Bos, kenapa kamu tidak bicara lebih banyak? Qin Fei yang menyingkirkan kristal gambar itu dan berkata sambil tersenyum, jika saya mengatakan lebih banyak, Xia Hai tidak di sini untuk membayar kembali uangnya. Dia di sini untuk membunuh kita. Fatso berpikir sejenak dan mengangguk sambil tersenyum. Itu benar. Tujuan mereka adalah untuk memikat Xia Hai ke sini. Jika mereka mengatakan bahwa jumlahnya melebihi apa yang dapat ditanggung Xia Hai, Xia Hai pasti memiliki niat untuk membunuh mereka dan membawa orang untuk membunuh mereka. Bagaimanapun, Xia Hai mengatakan bahwa keluarga Xia sangat kuat. Keluarga Xia di kota. Xia Hai. Tapi tiba-tiba, Fatso tertegun dan sedikit kejutan muncul di matanya. Desir. Saat ini, sesosok putih muncul dari udara tipis di atas mereka bertiga. Itu adalah Xia Hai. Xia Hai menatap Kinfei Yang dan Fatso. Dia mengeluarkan tas kiankun dan berkata, ada 500 juta koin emas di sini. Periksa sendiri. Setelah mengatakan itu, dia melempar tas kiankun ke bawah. Kinfei Yang menangkap tas kiankun, meliriknya dan menyimpannya. Xia Hai berkata, bisakah kamu melepaskan dia sekarang? Tentu saja. Kinfei Yang tersenyum dan mengangguk pada Fatso. Namun, Fatso menunduk dan menutup mata. Hem. Mata Kinfei Yang dipenuhi dengan kecurigaan, tetapi dia tidak mengajukan pertanyaan apapun. Tekanan dari kaisar tempur bintang delapan muncul dan menerkam ke arah Xia Hai dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Langsung. Xia Hai dipenjara dalam kehampaan. Sangat kuat. Hati Xia Hai bergetar dan berkata dengan marah, aku sudah memberimu koin emas. Apa lagi yang kamu inginkan? Kinfei Yang tersenyum dan berkata, utang hanyalah alasan untuk memikatmu ke sini. Yang benar-benar saya butuhkan adalah koordinat Aula Dalam. Mengizinkan. Xia Hai tercengang. Pemuda berpakaian hitam memandang Kinfei Yang dengan heran. Mengapa orang ini menginginkan koordinat Aula Dalam? Kinfei Yang berkata, kamu tidak punya pilihan selain memberitahuku koordinatnya. Jika tidak, kamu dan sepupumu akan mati di sini. Xia Hai memelototi pemuda berpakaian hitam dan menatap Kinfei Yang. Siapa kamu? Ku bilang, aku tidak ingin bicara omong kosong. Wajah Kinfei Yang menjadi gelap. Dia kehilangan kesabarannya. Xia Hai terdiam beberapa saat dan berkata, baiklah, akanku beritahukan padamu. Tapi aku harap kamu bisa menepati janjimu. Kinfei Yang mengangguk. Setelah Xia Hai memberitahu dia koordinatnya, Kinfei Yang tidak menarik kembali kata-katanya dan berkata kepada Fatso, hancurkan mereka dan sita kristal gambar mereka. Namun, Fatso tetap diam, seolah tidak mendengar apapun. Apa yang sedang terjadi? Kinfei Yang tertegun dan menoleh untuk melihat Fatso dengan curiga. Saat ini, 536. Xia Changfeng. Kinfei Yang terkejut. Siapa ini? Mata Xia Hai dipenuhi kebingungan. Fatso berteriak, cepat beritahu aku. Xia Changfeng adalah nenek moyang keluarga Siaku. Kamu bahkan tidak mengetahui hal ini. Apakah kamu benar-benar dari kota? Xia Hai mengerutkan kening. Pemuda berbaju hitam berkata, sepupu, ini pertama kalinya mereka ke kota. Tidak heran kamu begitu bodoh. Saya sebaiknya memberitahu Anda bahwa leluhur keluarga Xia saya adalah penguasa kota di kota timur. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, segera tarik tekananmu dan minta maaf kepada kami. Jika tidak, kalian semua akan mati. Mengetahui bahwa ini adalah pertama kalinya Kinfei Yang dan Xia Hai berada di kota, wajah Xia Hai dipenuhi dengan penghinaan dan kesombongan. Namun, dia tidak menyadari bahwa jauh di dalam mata Fatso, sudah ada niat membunuh yang menusuk tulang. Fatso berkata dengan suara rendah, aku belum pernah mendengar tentangmu sebelumnya. Kamu seharusnya bukan keturunan langsung Xia Chang Feng. Ya. Jadi bagaimana jika aku bukan keturunan langsung dari keluarga Xia? Bakatku jauh lebih baik daripada sampah keturunan langsung itu. Kata-kata Fatso sepertinya telah menginjak ekor Xia Hai. Dia segera menjadi cemas dan meraung. Tampaknya dia memiliki prasangka besar terhadap keturunan langsung keluarga Xia. Dia mungkin diintimidasi oleh keturunan langsung dari keluarga Xia. Kata-katamu tidak salah. Bagaimana mungkin seseorang yang hina dan tidak tahu malu seperti Xia Chang Feng, yang telah melakukan segala macam perbuatan jahat, bisa membesarkan keturunan yang baik. Fatso mencibir. Qin Fei yang akhirnya mengerti bahwa Xia Chang Feng ini adalah salah satu pembunuh yang membunuh kakek Fatso. Siapa kamu? Dendam macam apa yang dimiliki leluhurku padamu? Jika memang ada dendam, kamu bisa mencarinya saja. Mengapa mencari kami? Xia Hai berkata dengan marah. Kebencian atas pemusnahan keluarga ku benar-benar tidak bisa didamaikan. Bahkan jika kamu bukan keturunan langsung dari keluarga Xia, kamu tetap layak mati. Wajah si gendut tiba-tiba menjadi sangat suram, dan niat membunuh yang tersembunyi di matanya tiba-tiba meledak. Ekspresi Xia Hai dan Xia Hai berubah. Kebencian terhadap pemusnahan. Kapan nenek moyang mereka pernah memusnahkan keluarga lain? Fatso mengepalkan tangannya, apakah kamu masih ingat keluarga Situ lebih dari 10 tahun yang lalu? Keluarga Situ. Keduanya merasa seperti disambar petir, tubuh dan pikiran mereka bergetar. Lebih dari 10 tahun yang lalu, klan Situ adalah salah satu klan super di prefektur Cloud. Mereka sangat berkuasa dan berpengaruh. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu? Kamu adalah keturunan langsung dari keluarga Situ. Tidak. Saat itu, klan Situ memberontak dan dimusnahkan. Tidak mungkin ada orang yang masih hidup. Keduanya menggelengkan kepala, mata mereka terkejut. Jika tidak ada kecelakaan, saya pasti sudah mati. Tapi aku, aku milik Hai Yu. Hari ini, aku berada di rumah Chen sejauh ini. Niat membunuh si gendut tersulut, dan dia mengarahkan jarinya kedua pemuda berjubah hitam itu. Pertempuran Ki melonjak seperti air pasang, dan langsung menelan dua pemuda berjubah hitam. Ha! Tidak ada. Diiringi teriakan nyaring, pemuda berpakaian hitam itu tewas di tempat. Sangat kuat. Wajah Xia Hai pucat dan dia berkata dengan ngeri, setiap ketidakadilan pasti ada pelakunya. Xia Chang Feng adalah orang yang memusnahkan keluarga Situ. Jika kamu ingin membalas dendam, kamu harus mencarinya. Mengapa kamu membunuh orang yang tidak bersalah? Keluarga Situ saya memiliki lebih dari 10 ribu orang, tetapi mereka semua dibunuh oleh mereka. Bukankah mereka juga membunuh orang yang tidak bersalah? Fatso meraung, matanya merah dan dipenuhi kebencian yang tak ada habisnya. Dia maju selangkah dan mendarat di depan Xia Hai, meraih lehernya, jangan salahkan aku karena kejam. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena menjadi anggota keluarga Xia. Setelah itu, jari-jarinya menegang dan retak, tenggorokan Xia Hai hancur. Darah muncrat. Ini baru permulaan. Tunggu saja sampai gemetar. Kemudian, Fatso melepaskannya dan membiarkan tubuh Xia Hai jatuh ke tanah. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kota, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Qin Fei Yang melirik Fatso dan mengarahkan jari telunjuknya ke udara. Kekuatan tak terlihat melonjak menuju tubuh Xia Hai dan Xia Hai. Ledakan. Langsung. Kedua mayat itu hancur tanpa bekas. Kemudian Qin Fei Yang menatap Fatso lagi dan berkata, jika kamu benar-benar ingin membalas dendam, sekaranglah waktunya. Tidak. Fatso menggelengkan kepalanya dan mendarat di depan Qin Fei Yang, berkata, aku harus membunuh mereka dengan tanganku sendiri. Hanya dengan begitu aku bisa menghadapi jiwa orangtuaku. Baiklah. Qin Fei Yang tidak mencoba membujuknya. Dia mengeluarkan pil bentuk ilusi dan berubah menjadi penampilan Xia Hai, berkata, aku akan keolah dalam, bagaimana denganmu? Fatso merenung sejenak, lalu berkata, saya akan pergi ke kota untuk mencoba keberuntungan saya. Mungkin pengurusnya bersembunyi di kota. Tidak apa-apa juga. Tapi saat kamu bertemu orang-orang itu, jangan impulsif. Lakukan apa yang kamu bisa. Qin Fei Yang memperingatkan. Fatso menarik niat membunuhnya dan tertawa, apakah menurutmu Tuan Gendut adalah orang yang impulsif. Qin Fei Yang tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Namun, dia yakin 120% pada Fatso. Bagaimana dia mengatakannya? Orang ini tahu bagaimana menilai situasi. Jika dia yakin, dia akan bertarung. Jika tidak, dia akan lari. Ini bukan pujian, juga bukan berarti Fatso pengecut. Sebaliknya, dengan kepribadian Fatso, dia ditakdirkan untuk hidup lebih lama dari yang lain. Mengenai apakah Fatso bisa menyelinap ke kota, dia tidak mempertimbangkannya. Karena dengan otak Fatso, tidak sulit sama sekali. Dengan lambayan tangannya, sebuah portal terbuka. Qin Fei Yang mengeluarkan jubah putih dari taskian kunnya dan masuk tanpa menoleh ke belakang. Jubah ini adalah seragam kuil. Dan seragam kuil sembilan prefektur besar juga sama. Saat berikutnya, Qin Fei Yang turun ke puncak raksasa. Puncak raksasa itu tingginya lebih dari seribu kaki, seperti pedang raksasa, mengjulang tinggi dengan anggun. Di puncak-puncak raksasa terdapat sebuah istana besar, memancarkan O'o Rakuno. Di sekelilingnya ada barisan pegunungan yang tak berujung. Gunung-gunungnya bertumpuk, dan tumbuh-tumbuhan subur. Qin Fei Yang mengamati tempat itu dan menyadari bahwa itu mirip dengan istana dalam di negara awan. Itu harus terletak jauh di pegunungan. Astaga! Dia terjun ke bawah dan mendarat di alun-alun di depan istana. Dia mengangkat kepalanya dan melihat kata-kata, Pilfire Palace. Ada juga orang yang masuk dan keluar dari Pilfire Palace. Ketika mereka melihat Qin Fei Yang, mereka menyapanya dengan sopan. Qin Fei Yang juga tersenyum dan mengangguk pada mereka. Dia sedang merenung dalam hatinya. Tidak sulit untuk menyelinap ke istana dalam, dan juga mudah untuk melarikan diri dari istana dalam. Namun, tidak mudah untuk merebut Pilfire. Karena Pilfire harus ada pemiliknya. Secara logika, itu seharusnya berada di tangan kepala kuil dari Aulapil. Tak perlu dikatakan lagi, pemimpin kuil dari Aulapil pastilah seorang master pertempuran. Fiu! Sesaat kemudian, Qin Fei Yang menghela nafas panjang dan berjalan menuju istana api Pil. Masih ada waktu lebih dari tiga bulan sebelum perang sembilan negara. Dia tidak terburu-buru mengambil tindakan. Dia sedang menunggu kesempatan terbaik. Tapi pertama-tama, dia harus mencari tahu lokasi pasti dari Pilfire. Menggunakan identitas siahai, dia berhasil memasuki Pilfire Palace dan segera tiba di dasar sumur. Setelah mengamati sejenak, dia punya rencana di dalam hatinya. Istana api Pil di sini sedikit berbeda dari istana api Pil di istana dalam negara spiritual. Istana api Pil di tingkat spiritual hanya memiliki 10 ruang alkimia di setiap lantai. Di sini, ada 20 ruang alkimia dari lantai 1 hingga lantai 9. Hanya lantai 10 yang memiliki 10 ruang alkimia. Qin Fei Yang melompat dan mendarat di lantai 10. Dia melirik nomor di pintu batu dan sedikit mengernyit. Di menara Pil di tanah terlupakan, ruang alkimia yang digunakan oleh Master Menara tidak memiliki nomor di pintu batunya. Api Guntur Surgawi ada di dalam. Istana suci di negara awan, istana api Pil di istana dalam, dan istana api Pil di sini, memiliki nomor di setiap pintu batunya. Dengan kata lain, 10 ruang alkimia ini diperuntukkan bagi para murid. Jika itu masalahnya, di mana ruang alkimia Master Balai Pil? Karena Pilfire kemungkinan besar berada di ruang alkimia Master Pil Hall. Dia menyadari masalah ini sebelumnya, tapi dia tidak pernah memikirkannya. Karena dia tidak ingin merebut Pilfire dari istana dalam negara spiritual. Tapi sekarang, dia harus memikirkannya. Ledakan. Saat ini, pintu batu ruang alkimia nomor 1 tiba-tiba terbuka. Qin Fei Yang berbalik dan melihat seorang pria berpakaian putih yang dikenalnya berjalan keluar dari ruang alkimia. Itu tidak lain adalah Mo Shen. Musuh selalu bertemu. Pepatah ini benar adanya. Qin Fei Yang bergumam. Mo Shen juga melihat Qin Fei Yang, tapi dia hanya meliriknya dan tidak memperhatikannya sama sekali. Mata Qin Fei Yang berbinar. Dia melangkah maju dan mendarat di depan Mo Shen. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Salam, kakak seniormu. Apa masalahnya? Mo Shen mengangkat alisnya dan menatapnya tanpa ekspresi. Qin Fei Yang berkata, Saya mendengar bahwa Ma San melarikan diri. Kakak senior, Anda harus berhati-hati. Dia. Mo Shen mengangkat sudut mulutnya dan berkata dengan nada meremehkan, Terima kasih atas perhatianmu. Aku akan berhati-hati. Jika tidak ada yang lain, minggirlah. Qin Fei Yang menang menangkupkan tangannya dan berkata, Satu hal lagi, Saya ingin tahu apakah saya boleh meminjam ruang alkimia kakak seniormu. Mo Shen segera mengangkat alisnya dan berkata, Apakah kamu mencari kematian? Sejak dia menjadi pemilik ruang alkimia nomor satu, Tidak ada yang berani memintanya untuk meminjamnya. Saya hanya ingin menggunakannya. Saya tidak akan menimbulkan masalah apapun pada kakak seniormu. Tolong bantu saya. Lagi pula, Meskipun kamu tidak melakukannya demi biksu, Lakukan itu demi leluhurku. Qin Fei Yang menang menangkupkan tangannya dan memohon. Namun sebelum dia selesai berbicara, Mo Shen tiba-tiba menyerang dan menamparkan Qin Fei Yang. Qin Fei Yang juga bereaksi tepat waktu dan dengan cepat mundur. Jika kamu adalah keturunan keluarga Xia, Aku akan memberimu wajah. Tapi kamu pikir kamu ini siapa? Kamu hanyalah murid dari keluarga cabang. Pergilah sejauh mungkin. Jika kamu terus menggangguku, Jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Lagi pula, Dengan bakatmu di bidang alkimia, Apakah menurutmu kamu pantas berada di ruang alkimia nomor satu? Mo Shen berkata dengan dingin sebelum dia berbalik dan pergi. Layani dia dengan benar. Beraninya dia meminjam ruang alkimia Mo Shen. Dia harus melihat statusnya. Ini adalah konsekuensi dari melebih-lebihkan kekuatannya sendiri. Adegan ini dilihat oleh beberapa orang yang lewat di bawah dan mereka tidak bisa menahan ejekan dan ejekan. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan memandang orang yang lewat, berkata, Di mana ruang alkimia saya? Bukankah kamu ada di ruang alkimia nomor 23? Kamu bahkan tidak ingat ini? Apakah kamu bodoh? Tentu saja. Ya, dia dipermalukan oleh Mo Shen. Akan aneh jika dia tidak kehilangan akal sehatnya. Gunakan otakmu saat melakukan sesuatu di masa depan. Jangan memikirkan hal-hal yang tidak seharusnya kamu pikirkan. Orang-orang yang lewat kembali mengejek. Qin Fei Yang mengabaikan mereka dan mendarat di lantai 9. Dia menemukan ruang alkimia nomor 23 dan masuk. Bodoh. 537. Setelah memasuki ruang alkimia, Qin Fei Yang mengabaikan semua yang ada di dalamnya dan mengeluarkan image kristal. Berdengung. Saat battle key melonjak, image kristal bersinar terang. Setelah beberapa saat, sosok ilusi terkondensasi. Itu adalah wanita cantik. Dia tampak berwibawa dan menawan. Ketika wanita cantik itu melihat Qin Fei Yang, dia mengertakan gigi dan berkata dengan marah, Bajingan, Kamu akhirnya bersedia mengirim pesan kembali. Qin Fei Yang tersenyum malu dan berkata, Pena tua lu, jangan terlalu galak. Garang. Lu Yun sangat marah hingga dia tertawa dan berkata, Kamu menyebut ini galak. Izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda berada di samping saya sekarang, saya akan menguliti Anda hidup-hidup. Murid Qin Fei Yang berkontraksi. Juga. Tuan tua, guru balai pil, guru balai besar, Wang Hong, mereka bahkan lebih marah dari saya. Tunggu saja untuk diberi pelajaran. Lu Yun merasa sombong. Qin Fei Yang tersenyum pahit. Sepertinya pelariannya kali ini membuat marah semua orang. Katakan sejujurnya, apakah kamu berada di wilayah laut sekarang? Selama kamu memberitahuku, aku akan berbicara mewakilimu ketika kamu kembali. Kata Lu Yun. Tidak. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Dia bertekad untuk tidak mengungkapkannya. Kalau tidak, begitu tuan tua mendengarnya, dia pasti akan mengirim seseorang untuk menangkapnya. Lalu kamu di mana? Perang Besar Sembilan Negara akan segera dimulai. Jangan lewatkan waktu ini. Kata Lu Yun. Aku tidak akan melakukannya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya berjanji kepada Anda bahwa saya akan segera kembali sebelum Perang Besar Sembilan Negara dimulai. Sebaiknya kamu bergegas kembali. Kalau tidak, kamu akan dipukuli. Lu Yun mencibir dan berkata dengan acuh-ta'acuh, lalu mengapa kamu mencariku sekarang? Qin Fei Yang berkata, saya ingin menanyakan sesuatu padamu. Lu Yun berkata, bicaralah. Qin Fei Yang berkata, di mana api alkimia di aulah suci dan aulah dalam? Mengapa kamu bertanya tentang ini? Apakah kamu mencoba untuk mendapatkan api alkimia? Biar ku beritahu, sebaiknya kau singkirkan pikiran itu. Lu Yun segera menegurnya lagi. Imajinasimu terlalu kaya. Sekalipun aku punya sepuluh nyali, aku tidak akan berpikiran seperti itu. Qin Fei Yang tersenyum pahit. Benar-benar. Lu Yun terkejut saat dia menatapnya dengan curiga. Dia sedikit khawatir karena dia mengenal bocah ini dengan sangat baik. Tidak ada yang tidak berani dia lakukan. Benar-benar. Aku bersumpah. Wajah Qin Fei Yang penuh ketidakberdayaan. Mengapa mereka tidak bisa mempercayainya? Selain itu, ketika dia berada dalam keadaan spiritual, dia sepertinya tidak melakukan sesuatu yang keterlaluan. Sumpahmu setara dengan kentut. Lu Yun memutar matanya ke arahnya dan berkata, api alkimia di aula dalam dan aula suci ada di ruang alkimia 1. Kali ini, Qin Fei Yang tercengang. Mengapa saya belum pernah mendengarnya? Namun, pil fire ada di ruang rahasia, dan pintu rahasia ke ruang rahasia hanya bisa dibuka dengan darah master pil fire hall. Lu Yun menambahkan. Hanya darah yang bisa membukanya. Qin Fei Yang sedikit terkejut. Bukankah ini situasi yang sama dengan pil pagoda? Lalu, dia bertanya, bagaimana dengan alkimia master balai? Dengan murid sepertimu, mengapa hall master perlu melakukan alkimia? Lagi pula, meskipun dia melakukannya, apakah kamu berani menolak meminjam ruang alkimia? Lu Yun menghina. Eh, Qin Fei Yang tercengang. Jadi sesederhana itu. Apakah ada hal lain? Lu Yun bertanya. Tidak, jaga dirimu baik-baik. Qin Fei Yang dengan cepat berkata dan mematikan kristal gambar untuk menghindari teguran lagi. Anak nakal. Lu Yun, yang berada dalam kondisi spiritual, tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan memarahinya. Kemudian. Dia menunduk dan merenung. Jika bocah ini tidak berada di Cloud State, dimanakah dia? Ruang Alkimia 1 Pada saat yang sama, Qin Fei Yang juga menundukkan kepalanya, matanya berkedip. Awalnya, dia tidak ingin repot dengan Mo Huxian untuk saat ini, tapi dia tidak menyangka pilfire ada di ruang alkimia 1. Dalam hal ini, dia hanya bisa bersaing dengan Mo Huxian lagi. Tanpa ragu, dia keluar dari ruang alkimia dan terbang ke lantai 10. Dia berjalan langsung ke ruang alkimia 1 dan menendang pintu batu hingga terbuka dengan suara keras. Apa yang sedang terjadi? Mendengar keributan itu, pintu batu terbuka satu demi satu, dan pemuda serta pemudi berjalan keluar. Siah Hai. Melihat Qin Fei Yang berdiri di pintu ruang alkimia 1, mereka langsung terkejut. Siah Hai, apa yang kamu lakukan? Tahukah kamu bahwa tindakanmu saat ini akan membawa bencana yang fatal? Keluar, ini bukan tempat yang seharusnya. Orang-orang di ruang alkimia 2 dan 10 di lantai 10 juga keluar dari ruang alkimia 1 demi 1, memandang Qin Fei Yang dengan jijik. Qin Fei Yang menutup telinga dan langsung masuk. Dia masuk. Apakah orang ini memakan isi perut macan tutul? Semua orang tercengang dan tidak percaya. Seseorang berteriak, Cepat beritahu Moushen. Ya, ya, ya. Saat Moushen kembali, akan ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Pria pemberani ini pasti akan mati dengan mengenaskan. Langsung. Senyuman dingin muncul di wajah semua orang. Seorang wanita muda di lantai 10 segera mengeluarkan kristal gambar dan mengirim pesan ke Moushen. Moushen berada di resource hall, membeli jamu. Kamu mendekati kematian. Begitu dia menerima pesan tersebut, dia segera terbang keluar dari resource hall dan terbang menuju pil fire hall tanpa repot-repot membeli jamu. Itu suara Moushen. Apa yang terjadi? Kenapa dia begitu marah? Raungan Moushen membuat khawatir semua orang di aula dalam. Sekelompok besar orang bergegas keluar dari aula budidaya dan bergegas menuju aula api pil. Lantai 10. Ketika Moushen kembali dan melihat ruang alkimia terbuka lebar, kemarahan di hatinya tak terkendali. Merupakan suatu penghinaan besar bagi alkemis manapun jika ruang alkimia mereka dibobol. Belum lagi Moushen yang sangat angkuh dan sombong. Kakak senior Moushen, kami mencoba membujuknya, tetapi dia tidak mau mendengarkan. Kita harus memberinya pelajaran. Sembilan orang dari ruang alkimia 2 dan 10 mengerumuni dan mengepung Moushen, berbicara tanpa henti. Mereka semua dipenuhi dengan kemarahan yang wajar. Ini adalah kesempatan bagus untuk mengjilat Moushen. Tentu saja, mereka tidak akan membiarkannya pergi. Beraninya dia masuk ke ruang alkimiaku. Dia akan mati hari ini. Mata Moushen dipenuhi dengan niat membunuh saat dia melangkah ke ruang alkimia. Sembilan orang itu juga berkumpul di pintu dan melihat ke dalam. Qin Fei yang sedang duduk di ruang tunggu. Ketika dia melihat Moushen masuk, dia langsung mendongat dan tersenyum padanya. Moushen masuk ke ruang tunggu dan menatapnya dengan arogan. Katakan padaku, bagaimana kamu ingin mati? Mati. Qin Fei yang tercengang. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Saya tidak pernah berpikir untuk mati. Mata Moushen bersinar dengan niat membunuh. Dia berkata dengan dingin, kalau begitu, kamu harus memikirkannya dengan hati-hati. Terlalu melelahkan memikirkan hal ini. Mari kita lakukan sesuatu yang lebih praktis. Mari berkompetisi dalam alkimia. Jika aku menang, ruang alkimia satu akan menjadi milikku. Jika aku kalah, aku akan melepas pakaianku dan berlari tiga putaran mengelilingi aula dalam. Qin Fei yang berkata dengan acuh tak acuh. Apa? Tantang Moushen. Apakah kepala orang ini ditendang oleh keledai? Bakat macam apa yang dimiliki Moushen? Mereka bahkan tidak berada pada level yang sama. Dia benar-benar berani bersaing dengan Moushen dalam bidang alkimia. Sembilan orang di pintu tercengang. Mereka benar-benar bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan telinga mereka. Moushen juga memandang Qin Fei yang dengan kaget. Setelah beberapa saat, dia pulih dan berkata, Apa yang baru saja kamu katakan? Bisakah kamu mengatakannya lagi? Qin Fei yang tersenyum. Ku bilang, aku ingin menantangmu mengikuti kompetisi alkimia. Apakah kamu mendengarku sekarang? Haha. Moushen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa. Tantang kakak seniormu. Bersaing dalam alkimia dengan kakak seniormu. Bagaimana kamu bisa melakukan hal bodoh seperti itu? Apakah ada yang salah dengan kepalamu? Sembilan orang di depan pintu tertawa hingga air mata mengalir di wajah mereka. Para wanita itu tertawa sampai gemetar. Ketika sembilan orang mengatakan ini, seluruh Pilfire Palace menjadi gempar. Beberapa orang tercengang. Beberapa orang terkejut. Namun pada akhirnya semuanya tertawa tanpa terkecuali. Mata mereka penuh ejekan. Apa yang kamu tertawakan? Mengapa kamu begitu bahagia? Tiba-tiba. Suara penasaran terdengar. Semua orang melihat ke bawah dan melihat beberapa pria dan wanita muda di bawah halaman. Mereka adalah Yan Tian Feng, Pan Wu Yan, Liu Yun Feng dan Pei Sanxi. Meskipun keempat orang ini berasal dari Istana Budidaya, mereka semua jenius di aula dalam. Dimanapun mereka berada, mereka bisa datang dan pergi sesuka hati. Kakak senior Yan, kamu datang pada waktu yang tepat. Benar, jika kita datang lebih lambat, kita akan melewatkan pertunjukan bagus ini. Biar ku beritahu padamu, Xia Hai akan menantang kakak senior Mo sekarang. Dan ini adalah kompetisi alkimia. Semua orang berbicara serentak. Tantang Mo Hushen, Yan Tian Feng dan tiga lainnya saling memandang dengan sedikit keterkejutan di mata mereka. Suara mendesing. Di saat berikutnya, mereka berempat terbang dan mendarat di lantai 10 satu demi satu. Mereka berjalan menuju ruang alkimia nomor satu. Sembilan orang yang berdiri di depan pintu segera mundur ke samping. Meskipun mereka semua adalah alkemis, budidaya mereka terlalu jauh dari Yan Tian Feng dan tiga lainnya. Oleh karena itu, mereka tidak berani menunjukkan kesombongannya di depan mereka berempat. Mereka berempat berjalan ke pintu dan melihat ke dalam. Mereka tercengang. Xia Hai benar-benar ada di dalam. Ini akan menjadi menyenangkan. Yan Tian Feng dan Pan Wu Yan masuk ke ruang istirahat tanpa diundang. Liu Yun Feng dan Pei Sanxi ingin masuk, tetapi mereka tidak mempunyai keberanian. Bagaimanapun, mereka tahu betul sifat Mou Shen. Mereka tidak berani menyinggung perasaannya. Yan Tian Feng menyilangkan tangan di depan dadanya dan berkata dengan nada mengejek, Xia Hai, kamu sangat mampu. Kamu masih berani menantang Mou Shen. Qin Fei yang tidak menganggap serius ejekan ini. Dia tersenyum tipis dan berkata, tantangannya tidak palsu, tapi kakak senior Mo belum setuju. Keduanya tercengang. Pan Wu Yan memandang Mou Shen dan berkata sambil tersenyum, Mou Shen, tidakkah kamu berani setuju? Lelucon yang luar biasa. Mou Shen tersenyum dingin. Dia memandang Qin Fei yang dan berkata, saya bisa bersaing dengan Anda, tetapi taruhannya saja tidak cukup. Qin Fei yang berkata, taruhan apa? Katakan saja. Yo, itu nada yang besar. Sepertinya kamu sangat percaya diri. Mou Shen, menurutku kamu tidak boleh bersaing dengannya. Jika tidak, kamu akan kehilangan muka jika kalah darinya. Yan Tian Feng dan Pei Sanxi berkata sambil tersenyum. Kamu tidak perlu berpura-pura. Saya akan menerima tantangan ini. Tapi yang kalah harus merangkak keluar dari sini dan berlari telanjang di aula dalam selama tiga hari. Apakah kamu berani? Mou Shen menatap Qin Fei yang dengan tatapan agresif. Taruhannya besar sekali. Qin Fei yang mengerutkan kening. Dia sepertinya sedikit bersalah. Mou Shen hendak mengejeknya, tapi Qin Fei yang mengertakkan gigi dan mengangguk. Saya akan mencoba. Bahkan jika saya kalah, merupakan suatu kehormatan kalah dari kakak seniormu. Menghormati. Yan Tian Feng dan Pei Sanxi saling memandang dan menggelengkan kepala. Mengjilat sepatu bot ini sungguh bagus. Karena itu masalahnya, mari kita mulai. Kebetulan kita berdua bisa menjadi saksi. 538. Saksi. Qin Fei yang memandang Pan Wu Yan dengan jijik. Dia jelas ingin melihatnya mempermalukan dirinya sendiri. Saksi yang luar biasa, sungguh munafik. Tapi dia masih sedikit percaya diri dengan alkimia. Siapa yang menjadi bahan lelucon akan segera terungkap. Mou Shen berkata saat ini, saya tidak akan menindas yang lemah. Pil apa yang ingin Anda sempurnakan, Anda pilih. Qin Fei yang berpikir sejenak, menghela nafas dalam-dalam, dan berkata, bagaimanapun, saya tidak memiliki banyak peluang untuk menang. Pil apapun yang Anda kuasai, Anda dapat menyempurnakannya. Mendengar pujian ini, wajah Mou Shen tiba-tiba menunjukkan sedikit rasa bangga. Tapi kemudian, alisnya terangkat. Tidak ada peluang untuk menang, dan dia masih memilih pil yang dia kuasai. Mengapa kata-kata ini terdengar seperti dia sedang mempermainkannya? Namun, dia segera membuang pemikiran ini. Apa yang bisa dilakukan oleh sepotong sampah? Ini pasti merupakan kasus yang tidak ada harapan lagi. Kalau begitu mari kita sempurnakan pil kelas satu yang paling sederhana, pil penyembuhan. Setelah Mou Shen selesai berbicara, dia langsung berbalik dan memasuki ruang alkimia. Dia mengeluarkan satu set bahan obat untuk pil penyembuhan, menyalakan api alkimia, dan mulai memurnikan. Qin Fei Yang juga memasuki ruang alkimia, tapi perhatiannya bukan pada Mou Shen, tapi pada api alkimia. Itu sebenarnya adalah api alkimia ungu. Kelihatannya sangat bagus, seperti bunga emas ungu yang sedang mekar. Kemudian, dia mengamati dinding di sekitar ruang alkimia. Di mana pintu rahasia ini selesai. Tiba-tiba, suara Mou Shen terdengar. Sangat cepat. Qin Fei Yang sedikit terkejut. Mou Shen mematikan api alkimia, berbalik menghadap Qin Fei Yang, dan perlahan membuka kelima jarinya. Pil cerah tiba-tiba memasuki pandangan Qin Fei Yang. Yi. Ketika dia melihat pil itu, Qin Fei Yang cukup terkejut. Pil penyembuhan ini sebenarnya memiliki dua pola alkimia. Dan cahaya yang dipancarkan oleh kedua pola alkimia itu hampir sama. Tidak buruk. Tidak heran orang ini bisa menjadi murid tuan rumah. Tidak heran dia begitu sombong. Ternyata dia punya modal. Yan Tian Feng berkata, Menurut pendapat saya, tidak perlu bersaing. Pan Wu Yan menganggup dan berkata, Itu benar. Pil obat dengan dua tanda pil bukanlah sesuatu yang bisa dimurnikan oleh semua orang. Meskipun mereka memiliki dendam dengan Mou Shen, mereka tetap mengakui bakatnya dalam bidang alkimia. Aku pikir juga begitu. Tapi aku masih harus mencoba mencari tahu. Qin Fei yang berjalan ke sisi tungku alkimia dengan perasaan bersalah. Dia menyalakan api alkimia, dan kemudian kekuatan spiritualnya muncul dan bergegas menuju api alkimia. Ini adalah pertama kalinya dia memurnikan pil di sini, jadi dia harus menggabungkan kekuatan mentalnya dengan api alkimia terlebih dahulu. Setengah jam berlalu, dia akhirnya bisa mengendalikan api alkimia sesuai keinginannya. Tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan satu set bahan dan mulai meramu. Begitu seorang ahli bergerak, seseorang akan dapat mengetahui apakah dia ahli atau tidak. Melihat tindakan Qin Fei yang, murid Mo Huxian menyusut. Teknik ini bahkan lebih terampil dari miliknya. Terlebih lagi, kecepatan ini bahkan lebih cepat dari kecepatannya. Jangan khawatir. Alkimia bukanlah kompetisi teknik atau kecepatan, melainkan energi mental. Dihadapkan pada api alkimia dan tungku alkimia yang sama, semakin tinggi kekuatan spiritual seseorang, semakin tinggi kualitas pil yang dimurnikan. Dia memiliki keyakinan penuh pada kekuatan mentalnya. Dalam waktu kurang dari lima belas napas, aliran cahaya keluar dari tungku alkimia. Qin Fei yang mengambilnya dan mematikan api alkimia, tapi dia tidak berbalik. Pan Wiyan dan Mo Huxian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Mo Huxian berkata, Jangan membuat kami tegang, cepatlah. Mendesah. Aku hanya ingin meminjam ruang alkimiamu, tapi kenapa kamu harus begitu agresif? Jika kamu bersedia meminjamkannya kepadaku, hal ini tidak akan terjadi, dan kamu tidak perlu berlarian telanjang. Qin Fei yang menghela nafas tanpa menoleh. Berhenti berpura-pura. Mo Huxian mencibir. Dia tidak percaya orang ini bisa membuat pil yang lebih baik darinya. Sebenarnya, saya orang yang sangat rendah hati. Saya pikir memperjuangkan ketenaran dan kekayaan tidak ada artinya, tapi saya tidak punya pilihan, saya hidup untuk memperjuangkan harga diri saya. Qin Fei yang akhirnya berbalik dan menatap Mo Huxian sambil tersenyum. Mulai sekarang, jenius alkimia diaolah dalam bukan lagi kamu, ini aku, siyahai. Setelah mengatakan itu, dia melemparkan pil itu ke Mo Huxian. Mo Huxian menangkapnya di tangannya, memandang Qin Fei yang dengan jijik, dan menundukkan kepalanya untuk melihat. Saat dia membuka kelima jarinya, terdengar ledakan keras, seperti sambaran petir, mengguncang tubuh dan pikirannya. Pan Huxian dan Mo Huxian juga melihat pil yang tergeletak di telapak tangan Mo Huxian, wajah mereka penuh rasa tidak percaya. Tiga vena. Itu sebenarnya tiga pembuluh darah. Bagaimana ini mungkin? Apakah ini mimpi? Qin Fei yang mengabaikan mereka, berjalan ke ruang tunggu, bersandar di kursi, dan menutup matanya untuk memulihkan diri. Dia tahu akan sulit bagi mereka bertiga untuk menerima kenyataan ini. Tentu saja. Setelah sekitar seratus nafas, mereka bertiga tiba-tiba sadar kembali. Langsung. Mereka semua memandang Qin Fei Yang. Mata Mo Huxian sangat suram. Karena hingga saat ini, dia memahami bahwa tindakan Qin Fei Yang sebelumnya adalah murni untuk mempermainkannya. Mata Pan Huxian dan Mo Huxian bersinar. Mereka tidak menyangka. Sebenarnya ada begitu banyak orang menakutkan yang bersembunyi di aula dalam. Pertama, Ma San dan Zhang Liu. Mereka selalu tidak dikenal, tetapi pada akhirnya, mereka menunjukkan kekuatan mereka di Gunung Awan Roh, tidak hanya merampas api alkimia, tetapi juga membunuh Komandan Ni, mengejutkan seluruh Yun Su. Sekarang, ini adalah Xia Hai. Bakat alkimianya bahkan lebih mengerikan daripada bakat Mo Huxian. Mau tak mau mereka bertanya-tanya apakah ada orang menakutkan lainnya yang bersembunyi di aula dalam. Qin Fei Yang membuka matanya, memandang Mo Huxian, dan berkata sambil tersenyum, sebagai murid tuan rumah, kamu harus menepati janjimu. Tangan Mo Huxian tiba-tiba mengepal, dan wajahnya sangat muram. Merangkak berlutut. Berlari telanjang di aula dalam selama tiga hari. Baginya, ini lebih menyakitkan daripada kematian. Ini taruhanmu sendiri, jika kamu tidak melakukannya, namamu, Mo Huxian, bisa menjadi lelucon. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Ya, seorang pria harus menepati janjinya. Sebenarnya ini bukan apa-apa, hanya tiga hari, tidak ada yang akan mati. Pan Wuyian dan dua lainnya menoleh untuk melihat Mo Huxian, dan mata mereka menjadi lucu. Ketiganya terjatuh. Tentu saja, mereka tidak akan melepaskan kesempatan bagus ini untuk mempermalukan Mo Huxian. Yang paling penting adalah, meskipun mereka semua adalah Raja Aula Dalam, Mo Huxian biasanya mengandalkan identitasnya sebagai alkemis nomor satu di Aula Dalam, dan karena dia adalah murid tuan rumah, dia sering menyuruh mereka berkeliling. Sekarang mereka melihatnya malu, mereka cukup senang. Jika kamu benar-benar tidak ingin melakukannya, aku tidak akan memaksamu. Bagaimanapun juga, keluargamu sangat kuat, dan kamu mendapat dukungan dari tuan rumah. Dan aku, hanyalah murid dari keluarga Xia, tidak berarti, aku tidak ingin dibunuh karena ini. Melihat Mo Huxian tidak bergerak, Qin Fei Yang tersenyum tipis. Jangan memprovokasiku dengan kata-kata. Aku, Mo Huxian, selalu menepati janjiku. Tapi sebaiknya kamu ingat, cepat atau lambat aku akan membuatmu membayarnya. Wajah Mo Huxian menjadi gelap, dan dia berbalik, mengertakan gigi, dan merangkak keluar dengan kepala menunduk. Mo Huxian benar-benar kalah. Di luar pintu, Liu Yun Feng dan yang lainnya mundur ke samping, wajah mereka penuh rasa tidak percaya. Orang-orang di sembilan lantai di bawah semakin tercengang saat melihat pemandangan ini. Alkemis nomor satu di Aula Dalam benar-benar kalah dari sampah seperti Xia Hai. Apakah surga sedang bercanda dengan mereka? Hal ini dengan cepat menyebar ke seluruh Aula Dalam. Tanpa keraguan. Sebuah keributan besar. Banyak orang tidak dapat menerima hal ini. Bahkan pemimpin istana dari dua istana menganggapnya tidak terbayangkan. Xia Hai, aku tidak menyangka kamu bersembunyi dengan baik. Kamu akan menjadi alkemis nomor satu di Aula Dalam di masa depan, tolong jaga aku. Di ruang alkimia, Pan Wiyan dan Yan Tian Feng tidak pergi, dan nada suara mereka penuh sanjungan. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, kalian berdua adalah Raja Aula Dalam, aku khawatir aku tidak bisa berteman denganmu. Keduanya kaget. Tampaknya orang ini tidak terlalu menyukainya. Apa yang kamu bicarakan? Kamu memperlakukanku seperti orang luar. Benar, kita adalah saudara dari sekte yang sama, kita harus saling melindungi dan menjaga. Keduanya tersenyum dan mengjilat bibir. Meskipun orang ini hanyalah murid cabang keluarga Xia dan berstatus rendah, begitu masalah ini terungkap, apakah itu keluarga Xia atau Eselon atas di tempat suci, sikap mereka akan segera berubah. Ini karena nilai seorang alkemis yang bisa memurnikan tiga pil Veins tidak dapat diukur. Bahkan jika dia tidak kuat, dia akan menjadi incaran banyak orang. Qin Fei yang memandang mereka berdua dalam diam. Apa perbedaan keduanya sekarang? Dia tidak ingin terlalu banyak berhubungan dengan orang-orang seperti mereka. Jika tidak ada yang lain, aku tidak akan mengantarmu pergi. Meskipun dia mengatakannya dengan sangat bijaksana, siapapun yang mengerti akan tahu bahwa dia sedang mengusir mereka berdua. Mata Yan Tian Feng dan Pan Wu Yan dipenuhi amarah. Mereka sudah cukup rendah hati, tapi dia masih belum puas. Xia Hai, segala sesuatu di dunia ini seimbang. Saya tidak tahu apakah Anda pernah mendengar pepatah ini, di mana ada untung, di situ ada kerugian. Meskipun kamu sekarang terkenal, kamu akan berada dalam bahaya mulai sekarang. Karena Mao Shen tidak akan membiarkanmu pergi. Dan dengan kekuatanmu, kamu bukanlah lawannya. Hanya dengan bekerja sama dengan kami, kamu dapat bertahan di istana dalam. Keduanya berkata tanpa menyembunyikan apapun. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, Terima kasih atas perhatian Anda. Jika saya memerlukan bantuan Anda, saya tidak akan ragu. Pan Wu Yan tertawa dan berkata, Jika Anda tidak memperjelas pendirian Anda, kami mungkin tidak akan membantu Anda ketika saatnya tiba. Sejujurnya, saya tidak mengharapkan Anda membantu. Kita semua adalah orang pintar. Yang disebut kepedulian dan dukungan hanyalah Anda memanfaatkan saya dan saya memanfaatkan Anda. Kata Qin Fei yang. Baiklah, mari kita tunggu dan lihat. Keduanya tertawa dingin dan tidak mengatakan apapun lagi. Mereka berbalik dan pergi. Namun tidak lama setelah mereka berdua pergi, sesosok tubuh berwarna putih tiba-tiba muncul di ruang alkimia. Qin Fei yang mengangkat kepalanya dan pupil matanya mengerut. Itu adalah seorang pria parubaya, tingginya sekitar 1,8 meter, dengan fitur wajah yang berbeda dan rambut putih. Jubah putihnya tidak bernoda, dan alisnya dipenuhi perubahan kehidupan. Namun tidak ada simbol panah kecil di dadanya. Itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia adalah orang penting di istana dalam. Yang terpenting, aura yang dia pancarkan seperti lautan luas, tak terduga. Semua tanda menunjukkan kemungkinan bahwa orang ini adalah Pilfire Palace Lord. Qin Fei yang segera bangkit dan menangkupkan tangannya, murid siahai menyapa tuanku. Dia tidak bisa memastikan apakah orang ini adalah pemimpin istana apipil karena dia belum pernah melihatnya sebelumnya, jadi dia hanya bisa memanggilnya tuan. 539. Pria parubaya itu berkata, bahkan Mohusian terpaksa lari telanjang olehmu. Sungguh mampu. Qin Fei yang menunduk, tampak sedikit gugup. Jangan takut. Aku di sini bukan untuk menyalahkanmu. Sebaliknya, aku sangat senang karena seorang jenius alkimia seperti mu muncul di Aula Suci. Pergi dan sempurnakan ramuan lain untuk kulihat. Kata pria parubaya itu. Qin Fei yang berpura-pura lega dan berbalik berjalan menuju ruang alkimia. Saat dia berbalik, kilatan cahaya muncul di matanya. Dia pada dasarnya dapat menyimpulkan bahwa orang ini adalah ketua Aula dari Pilfire Hall. Karena hanya dia yang berhak menyebut dirinya sebagai ketua Aula. Tentu saja. Dia juga bisa menjadi ketua Aula-Aula Seni Bela Diri, tetapi kemungkinannya tidak tinggi. Qin Fei yang berjalan ke Kuali dan menyalakan api alkimia. Dia dengan cepat menyempurnakan ramuan penyembuhan. Pria parubaya melihatnya dan langsung bersemangat. Apa yang kamu dengar mungkin salah, tetapi melihat berarti percaya. Tidak buruk. Tapi aku sangat penasaran. Apakah kamu benar-benar tidak menonjolkan diri dan tidak menonjolkan diri? Pria parubaya itu memandang Qin Fei yang dengan bingung. Qin Fei yang berpikir sejenak dan berkata, pohon tertinggi di hutan akan dihancurkan oleh angin. Pria parubaya itu sedikit terkejut dan tertawa. Pohon tertinggi di hutan akan hancur oleh angin. Dan jika seseorang terlalu mempesona, dia pasti akan iri pada orang lain. Masalahnya akan kecil, dan dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Fakta bahwa orang ini dapat memahami hal ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia memiliki temperamen yang baik. Pria parubaya itu berhenti tertawa dan bertanya, lalu mengapa kamu tidak terus bersikap rendah hati? Untuk memasuki ibu kota ke Kaisaran. Dan aku sudah lama menunggu hari ini. Qin Fei yang mengepalkan tangannya, jejak keinginan di matanya. Pria parubaya itu tiba-tiba mengerti. Memang, memasuki ibu kota ke Kaisaran adalah impian setiap makhluk hidup di sembilan prefektur. Dia tidak terkecuali. Sayangnya, ibu kota ke Kaisaran seperti mimpi nyata. Itu di luar jangkauannya. Memperjuangkan tujuanmu itu bagus, tapi tidak mudah untuk memasuki ibu kota ke Kaisaran. Meskipun kamu berbakat dalam alkimia, budidayamu masih kurang. Juga, ada orang di prefektur lain yang sama berbakatnya denganmu. Kata pria parubaya itu. Siapa? Qin Fei yang bingung. Sebenarnya ada seseorang yang bisa menandinginya. Tuan Istana memberitahuku beberapa waktu yang lalu bahwa seorang alkemis jenius lahir di alam spiritual. Namanya adalah Qin Fei yang. Dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di alam spiritual yang dapat menandinginya dalam hal alkimia. Yang paling penting, orang ini tidak hanya luar biasa hebat dalam alkimia, bahkan bakat kultifasinya pun jarang terlihat dalam 10 ribu tahun. Jika kamu ingin memasuki ibu kota ke Kaisaran, kamu harus mengalahkannya terlebih dahulu. Kata pria parubaya itu. Namaku sudah menyebar ke Yunsu. Qin Fei yang sedikit terkejut, tapi dia dengan cepat menyembunyikannya. Dia menganggup dengan sungguh-sungguh dan berkata, murid ini akan bekerja keras. Ya. Pria parubaya itu menganggup dan berkata sambil tersenyum, jangan pergi ke manapun sebelum perang besar sembilan negara dimulai. Tetaplah di sini dan berkultifasi. Mengenai pukulan Mou Shen, saya akan menjelaskannya kepada pemilik perumahan. Jangan, jangan khawatir. Baiklah. Terima kasih, Tuan Balai. Qin Fei yang menjawab dengan hormat. Sekarang, dia yakin bahwa orang ini adalah Master Balai Pil. Hanya Pil Hall Master yang akan melindungi para alkemis di bawah vaksinya seperti ini. Jika itu adalah Master Balai Seni Bela Diri, dia tidak akan terlalu peduli. Kemudian, Master Balai Pil membuka pintu teleportasi dan pergi. Mata Qin Fei yang juga bersinar terang. Sekarang setelah dia mengambil alih ruang alkimia nomor satu, dia harus menemukan lokasi pintu rahasia itu. Adapun Mou Shen, Pan Wu Yan, dan Yan Tian Feng, itu hanyalah selingan kecil baginya. Tanpa penundaan, Qin Fei yang mulai berkeliaran di ruang alkimia. Namun, setelah mencari kemana-mana, dia tidak menemukan jejak pintu rahasia di dinding. Semua dinding menjadi satu. Dia kemudian masuk ke ruang istirahat dan ruang budidaya, tetapi dia masih tidak dapat menemukan apapun. Aneh. Mungkinkah tata letak di sini berbeda dari istana dalam negara spiritual? Qin Fei yang mengerutkan kening. Dia menunduk dan merenung sejenak. Kemudian, dia kembali ke ruang alkimia dan terus mengetuk dinding. Jika memang ada pintu rahasia, dia seharusnya bisa menemukan jawabannya melalui metode ini. Setelah beberapa saat, ketika Qin Fei yang mengetuk dinding di belakang tungku alkimia, dia tiba-tiba berhenti. Jejak keterkejutan muncul di wajahnya. Pasalnya, suara ketukan di tembok ini berbeda dengan di tempat lain. Suara dari tempat lain sangat dalam dan bergema. Namun, suara di sini memberinya perasaan hampah. Dia meningkatkan kekuatannya dan mengetuk dinding lagi. Ledakan. Kali ini, kekosongannya terlihat lebih jelas. Mungkinkah ini pintu rahasianya? Mata Qin Fei yang berbinar. Dia menggunakan sepersepuluh dari kekuatannya dan mengetuk dinding lagi. Kali ini, terdengar gemas amar. Langsung. Mata Qin Fei yang berbinar. Dia mengetuk dinding beberapa kali lagi. Akhirnya, dia yakin pintu rahasia itu ada di sini. Namun, dia mencoba. Bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, dia tidak bisa membuka pintu rahasia. Sepertinya aku harus mendapatkan darah dari Pilhol Master. Qin Fei yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Budidaya Master Balai Pil sungguh tak terduga. Pada dasarnya tidak ada harapan untuk mendapatkan darahnya. Tidak. Kini, dia tinggal selangkah lagi menuju kesuksesan. Bagaimana dia bisa berkecil hati sekarang? Qin Fei yang mengepalkan tangannya. Dua sinar cahaya keluar dari matanya. Dia bahkan bisa membunuh komandan nih. Bagaimana dia bisa membunuh Master Balai Pil? Tidak peduli seberapa kuat Master Balai Pil, dia tidak akan lebih kuat dari seorang komandan di bawah Master Istana. Tidak sulit memikirkan rencana yang sempurna. Qin Fei yang memasuki ruang istirahat. Dia menunduk dan bergumam pada dirinya sendiri. Dong. Tiba-tiba. Serangkaian ketukan di pintu membuyarkan pikiran Qin Fei yang. Qin Fei yang mengerutkan kening. Dia berdiri dan berjalan ke pintu batu. Ketika dia membuka pintu batu, wajah kasar memasuki pandangannya. Itu adalah seorang pria muda. Usianya sekitar 23 atau 24 tahun. Dia tinggi dan mengenakan jubah putih. Dia juga seorang murid dari Pilfire Palace. Namun, alisnya dipenuhi arogansi. Ketika dia melihat Qin Fei yang, pemuda itu berkata dengan nada yang aneh, Xia Hai, aku tidak menyangka kamu begitu mampu. Bahkan Mo Huxian bukanlah lawanmu. Qin Fei yang mengangkat alisnya. Dari mana datangnya keterbelakangan ini? Pemuda itu meliriknya dan masuk ke ruang alkimia. Seolah-olah ruang alkimia nomor satu adalah miliknya. Qin Fei yang mengerutkan kening. Mungkinkah orang ini adalah teman Xia Hai? Tapi kesombongan seperti ini sama sekali bukan sikap seorang teman terhadap seorang teman. Qin Fei yang berbalik dan menatap pemuda itu. Dia bertanya, ada apa? Yo, ada apa dengan sikapmu? Jangan mengira kamu berhak menjadi sombong di hadapanku hanya karena kamu bisa membuat ramuan dengan tiga pola ramuan. Biarkan aku memberitahumu. Tidak peduli betapa hebatnya dirimu, kamu hanyalah seekor anjing dari keluarga Xia. Pemuda itu menjerit aneh dan menoleh untuk melihat Qin Fei yang dengan jijik. Mata Qin Fei yang berkilat dingin. Dia berasal dari keluarga Xia. Dari nada bicaranya, dia seharusnya adalah keturunan langsung dari keluarga Xia. Apakah kamu sudah selesai? Jika sudah selesai, pergilah. Mengesampingkan fakta bahwa keluarga Xia adalah musuh Fatih, berdasarkan sikap orang ini, dia tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Kamu berani menyuruhku tersesat. Apakah kamu yakin aku akan melumpuhkanmu sekarang? Pemuda itu tidak menyangka Xiaai menjadi begitu sombong. Jika kamu tidak pergi, aku akan benar-benar melumpuhkanmu. Mata Qin Fei yang dipenuhi dengan niat membunuh. Awalnya, dia tidak memiliki perasaan apapun terhadap keluarga Xia. Itu sebatas menjadi musuh Fatso. Tapi sekarang, dia mulai membenci keluarga Xia. Jika dia benar-benar memiliki kemampuan, dia harus pergi dan menindas Mao Shen dan yang lainnya. Apa salahnya menindas rakyatnya sendiri? Bagaimanapun, nama belakang Xia Hai adalah Xia. Meskipun dia hanyalah salah satu cabang dari keluarga Xia, dia masih menjadi bagian dari keluarga Xia. Dia menatap pemuda itu lagi. Dia tertegun dan tidak pulih dalam waktu yang lama. Jelas, dia tidak menyangka Xia Hai akan berbicara dengannya seperti ini. Namun, dia tidak tahu bahwa Xia Hai yang berdiri di depannya bukan lagi Xia Hai di masa lalu. Dia tidak mampu menyinggung Xia Hai saat ini. Namun, pemuda itu tidak menyadarinya. Ketika dia sadar kembali, matanya segera menunjukkan kilatan yang tidak menyenangkan saat dia menendang Qin Fei Yang. Jika kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Qin Fei Yang juga marah. Dia berlari ke depan, meraih leher pemuda itu, dan meremasnya dengan kuat. Pemuda itu tiba-tiba merasa tercekik. Matanya dipenuhi ketakutan. Baru sekarang dia menyadari bahwa Xia Hai di depannya telah berubah. Dia bukan lagi sampah yang lemah, tidak kompeten, dan pengecut. Jangan, bunuh aku. Aku, aku hanya, di sini untuk menyampaikan pesan. Melihat mata pembunuh Qin Fei Yang, pemuda itu tidak bisa menahan rasa dingin di punggungnya. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk berbicara sesekali dan dengan susah payah. Qin Fei Yang mengangkat alisnya, melonggarkan cengkramannya, dan berkata, saya tidak ingin mendengarkan omong kosong Anda. Uhuk-uhuk. Pria muda itu terbaring di tanah, dengan rakus terengah-engah. Pada saat yang sama, dia menutup tenggorokannya dan terus batuk. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Ayo cepat! Teriak Qin Fei Yang. Tubuh pemuda itu bergetar. Dia segera menarik nafas dalam-dalam beberapa kali, bangkit, dan berkata, Patriark dan leluhur mengirimi Anda pesan sebelumnya, tetapi Anda tidak menjawab. Jadi mereka mengirim saya untuk menyampaikan pesan kepada Anda, meminta Anda untuk segera kembali. Mengapa mereka tidak mengizinkanku kembali sebelumnya? Sekarang mereka tahu bahwa saya dapat memurnikan pil dengan tiga urat, mereka ingin saya segera kembali. Bukankah itu terlalu realistis? Qin Fei Yang mencibir. Sekarang, dia akhirnya mengerti mengapa Xia Hai sangat marah ketika dia menyebutkan keturunan langsung dari keluarga Xia. Jika itu dia, dia akan melakukan hal yang sama. Pemuda itu terdiam, ketakutan di matanya tidak bisa disembunyikan. Qin Fei Yang meliriknya dan berkata, beritahu mereka bahwa ketika saya punya waktu, saya akan kembali. Fatso cepat atau lambat akan pindah ke keluarga Xia. Meski Fatso telah menegaskan bahwa dia tidak menginginkan bantuannya, sebagai seorang teman, dia tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton. Jadi, dia sebaiknya mengambil kesempatan ini untuk memahami latar belakang keluarga Xia dan membuka jalan untuk masa depan. Kamu punya waktu. Pemuda itu tertegun dan berkata dengan susah payah, tidak bisakah saya kembali sekarang. Qin Fei Yang berkata, saya tidak ingin mengulanginya lagi. Ya ya ya. Pemuda itu menganggup dan berkata dengan hati-hati, mengapa Anda tidak mengirimi mereka pesan. Qin Fei Yang berkata dengan acu tak acu, saya tidak sengaja memecahkan kristal gambar, dan saya belum punya waktu untuk membelinya. Ini. Pemuda itu ragu-ragu. Enyah. Kesabaran Qin Fei Yang akhirnya habis. Oke, oke, oke. Aku akan segera pergi. Maaf mengganggu Anda. Setelah mengatakan itu, pemuda itu berlari keluar seolah-olah dia sedang berlari menyelamatkan nyawanya. Keluarga Xia. Saat aku mendapatkan darahnya, aku akan datang dan menemuimu. 540. Waktu berlalu dengan tenang. Satu jam kemudian, Qin Fei Yang tiba-tiba berdiri. Matanya bersinar terang saat dia keluar dari ruang istirahat dan membuka pintu batu. Hanya ada beberapa orang di Pilfire Hall saat ini. Sisanya menyaksikan Mo Huxian berlari telanjang di luar. Melihat Qin Fei Yang keluar, mereka segera melarikan diri ke ruang alkimia dan menutup pintu batu dengan rapat, seolah-olah menjaga dari pencuri. Melihat ini, Qin Fei Yang terdiam. Meskipun dia bukan orang yang baik, dia tetaplah orang yang berakal sehat. Apakah perlu merasa takut? Dia berjalan keluar dari Pilfire Hall dengan suasana hati yang suram dan melihat lebih dari seratus orang berkumpul di alun-alun, membisikkan sesuatu. Xia Hai. Tiba-tiba, seseorang memperhatikan Qin Fei Yang. Dalam sekejap, semua orang menoleh untuk melihat Qin Fei Yang secara bersamaan, tetapi ekspresi mereka berbeda. Beberapa terkejut. Beberapa orang tidak percaya. Beberapa mengjilat. Alun-alun di Resource Hall dan Cultivation Hall juga dipadati oleh orang-orang yang datang untuk menyaksikan keseruan tersebut. Qin Fei Yang mengamati kerumunan, lalu menatap Mo Huxian, yang berlari telanjang tinggi di langit. Secara kebetulan, Mo Huxian juga melihat ke arah Qin Fei Yang. Saat tatapan mereka bertemu, percikan tak terlihat terbang dari benturan tatapan mereka. Mata Qin Fei Yang berkedip dan dia tersenyum tipis. Tidakkah kamu harus melepas pakaianmu jika berlari telanjang? Kenapa kamu masih memakai celana dalam? Begitu dia mengatakan ini, Mo Huxian langsung terhuyung dan hampir jatuh dari langit. Orang-orang di aula budidaya dan aula sumber daya juga memperhatikan Qin Fei Yang, dan wajah mereka segera berkedut. Dia sebenarnya meminta Mo Huxian melepas celana dalamnya. Bukankah ini keterlaluan? Bagaimanapun, dia adalah aula dalam kebanggaan surga. Bukankah seharusnya penghinaan ada batasnya? Selain itu, seseorang harus melihat pemiliknya sebelum memukuli anjingnya. Bagaimanapun juga, Mo Huxian adalah murid penguasa istana. Bahkan jika dia tidak memberikan wajah pada Mo Huxian, bukankah seharusnya dia setidaknya memberikan wajah pada tuan rumah? Melihat reaksi semua orang, Qin Fei Yang tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia berbalik dan terbang menuju puncak gunung yang kosong. Begitu dia pergi, tiga puncak utama menjadi gempar. Gunung itu tingginya ribuan kaki. Vegetasinya subur. Qin Fei Yang berdiri di puncak gunung dan melihat ke bawah kealiran gunung. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Sebenarnya dia sedang menunggu seseorang. Karena dia tahu pasti akan ada yang datang mencarinya. Cukup benar. Tidak lama kemudian, seorang pemuda berpenampilan mengerikan berpakaian hitam diam-diam datang ke puncak gunung. Dia bersembunyi di balik batu dan dengan penasaran mengukur Qin Fei Yang. Qin Fei Yang berkata tanpa menoleh, keluar. Hmm, pemuda berpakaian hitam itu bingung. Apakah mereka menemukannya? Atau apakah ada orang lain yang bersembunyi di dekat sini? Pemuda berpakaian hitam tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke samping dan ke belakang, tapi dia tidak melihat orang lain. Namun, ketika dia berbalik dan melihat ke arah Qin Fei Yang lagi, Qin Fei Yang sudah berdiri di depannya. Langsung, pemuda berpakaian hitam itu bergidik dan segera mundur. Dia berdiri lebih dari 10 meter dan memandang Qin Fei Yang dengan waspada. Qin Fei Yang memandang pemuda berpakaian hitam itu tanpa ekspresi dan berkata, kamu punya nyali, beraninya kamu mengikutiku. Aku, aku tidak melakukannya. Pemuda berpakaian hitam itu menggelengkan kepalanya karena panik. Kamu tidak melakukannya. Qin Fei Yang tersenyum dingin dan berkata, jika saya tidak salah, Anda pasti bertanya-tanya apakah saya sia hai atau bukan. Mendengar ini, pemuda berpakaian hitam menjadi semakin bingung. Mata Qin Fei Yang juga menjadi semakin tidak ramah. Tapi tiba-tiba, senyum tipis muncul di wajah Qin Fei Yang dan berkata, Hei Jiu, aku sangat mengagumimu, karena kamu adalah orang yang sangat pintar dan memahami situasi dengan sangat baik. Namun terkadang, jangan terlalu pintar demi kebaikanmu sendiri. Kakak senior sia benar sekali, tapi aku benar-benar tidak pantas disebut pintar. Hei Jiu berkata dengan ketakutan. Qin Fei Yang berkata dengan tenang, jangan rendah hati. Meskipun kamu biasanya bertindak lemah dan tidak berguna, itu hanya kedok yang kamu gunakan untuk membingungkan semua orang. Hati Hei Jiu bergetar. Ketika Qin Fei Yang mengatakan ini, dia tidak melanjutkan dan bertanya, apakah Anda tahu di mana kepala balai tinggal? Tuan Balai. Hei Jiu sedikit terkejut dan bertanya dengan bingung, bolehkah saya bertanya hallmaster mana yang sedang Anda bicarakan? Qin Fei Yang berkata, kepala balai pil. Mata Hei Jiu berbinar dan berkata, jika ketua aula tidak ada di aula dalam, maka dia pasti berada jauh di dalam pegunungan Istana Suci. Qin Fei Yang berpikir sejenak dan bertanya, apakah ada tempat terkenal di dekat ibu kota? Ya. Gunung Kuda Putih. Kata Hei Jiu. Lokasi, koordinat. Qin Fei Yang berkata, Gunung Kuda Putih terletak di selatan kota. Jaraknya lebih dari 10 mil dari ibu kota. Setelah Hei Jiu selesai berbicara, dia juga memberitahu Qin Fei Yang koordinatnya. Terima kasih. Qin Fei Yang menangkupkan tangannya dan tersenyum. Lalu, dia membuka pintu teleportasi dan pergi. Hei Jiu akhirnya menghela nafas lega. Tapi kemudian, matanya berkedip. Siah Hei ini, apakah itu matanya atau sikapnya, dia memiliki bayangan Masan. Dan sama seperti Masan, dia tidak tahu apa-apa tentang ibu kota. Orang ini seharusnya adalah Masan yang menyamar. Tapi siapakah Masan yang menyamar? Padahal, dia sudah tahu kalau Masan ini bukanlah Masan. Masan yang asli sudah lama meninggal. Namun sebagai orang pintar, dia memilih diam. Lagipula, dia bahkan berani membunuh Komandani. Membunuh murid Aula dalam seperti dia akan sangat mudah. Tidak hanya dia kuat, tapi bakat alkimianya juga mengerikan. Itu luar biasa. Hei Jiu menatap langit dengan sedikit kesedihan. Dia tahu yang sebenarnya, tapi dia tidak berani mengatakannya. Itulah kesedihan dari sosok kecil. Pada saat yang sama, Qin Fei Yang mendarat di puncak Gunung Raksasa. Gunung Raksasa itu tingginya ratusan kaki. Tidak ada tanah, rumput, atau pohon. Itu adalah sebuah batu raksasa. Dan tidak ada warna lain. Warnanya seperti batu giyok. Dari jauh terlihat seperti seekor kuda yang sedang berlari di tanah. Sungguh luar biasa. Ini adalah Gunung Kuda Putih. Qin Fei Yang mengamati medan dan kemudian memasuki kastil. Dia meminta pena dan kertas pada luhong dan menuliskan sebaris kata. Kemudian, dia melipat kertas itu dan memasukkannya ke dalam amplop. Kemudian dia menulis beberapa kata besar di amplop itu. Kemudian, Qin Fei Yang meletakkan amplop itu di pelukannya dan meninggalkan kastil. Dia mengubah penampilannya sedikit dan kemudian bergegas ke ibu kota. Tengah malam. Bulan memudarnya tergantung di langit. Bumi gelap. Sosok berkulit putih samar-samar menghindari pemeriksaan penjaga dan diam-diam memasuki ibu kota. Dia langsung pergi ke pusat kota. Satu jam berlalu. Sosok ini berhenti di depan gerbang istana suci dan memandang ke ruang resepsi. Gerbang ola terbuka lebar. Di dalam, ada cahaya lilin yang berkelap-kelip. Melalui cahaya lilin, terlihat jelas dua lelaki tua duduk berhadapan, minum dan mengobrol. Salah satunya mengenakan pakaian berwarna putih, sedangkan yang lainnya mengenakan pakaian berwarna hitam. Mata sosok dalam kegelapan sedikit berkedip. Dia mengeluarkan sebuah amplop dan melambaikannya. Langsung. Amplop itu seperti pisau terbang. Ia menembus langit dan terbang menuju dua lelaki tua di aula. Pada saat yang sama, sosok itu juga pergi dengan tenang. Di dalam aula, kedua lelaki tua itu mendengar suara yang menusuk dan segera berdiri untuk melihat. Lelaki tua berpakaian putih itu mengulurkan tangan lamanya dan meraih amplop itu. Keduanya menundukkan kepala dan melihat beberapa kata besar di bagian depan amplop. Kepada Master Balai Pil. Siapa kamu? Silakan keluar dan temui kami. Keduanya saling memandang dan bergegas keluar aula pada saat bersamaan. Mereka berdiri di tengah alun-alun dan mengamati sekeliling. Namun, bukan saja mereka tidak melihat siapapun, tetapi mereka juga tidak mendapat tanggapan apapun. Orang tua berpakaian putih berkata, saya akan pergi dan mencari kepala balai. Anda tetap di sini dan berjaga-jaga. Jika Anda menemukan seseorang yang mencurigakan, segera turunkan dia. Pria tua berpakaian hitam itu mengangguk. Suara mendesing. Orang tua berjubah putih itu melayang ke udara dan terbang menuju kedalaman istana bagian dalam. Di aula dalam, ada pegunungan yang bergelombang. Di bawah langit malam, ia memancarkan aura misterius. Di tengah gunung ada tiga halaman. Halamannya sangat luas. Di dalamnya terdapat taman bunga, kebun buah-buahan, jembatan kecil, aliran air, dan pavilion. Itu seperti surga. Ini adalah kediaman tiga pemimpin besar istana suci. Lelaki tua berpakaian putih itu menembus langit malam dan mendarat di depan salah satu halaman. Dia membungkuk dan berkata, Hallmaster, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Masuk. Suara tenang terdengar dari pavilion. Lelaki tua berpakaian putih itu membuka pintu halaman dan berjalan ke ruang tamu pavilion. Pada saat yang sama, cahaya lilin juga menyala di pavilion. Seorang pria parubaya berpakaian putih turun dari lantai atas. Dia memandang lelaki tua berpakaian putih itu dan bertanya, ada apa? Seseorang baru saja mengirim surat ke sini. Pria tua berpakaian putih itu menyerahkan surat itu kepada Master Balai Pil. Master Balai Pil melihat surat itu dan membukanya. Ketika dia membuka surat itu dan melihat isinya, dia sedikit mengernyit. Hanya ada dua paragraf di surat itu. Paragraf pertama, jika ingin mengetahui keberadaan Masan, silakan datang ke puncak gunung kuda putih untuk ngobrol. Paragraf kedua, hanya Anda yang boleh datang. Setelah beberapa saat, Master Balai Pil memandang lelaki tua berambut putih itu dan berkata, siapa yang mengirimkannya? Orang tua berpakaian putih itu menundukkan kepalanya dan berkata, saya tidak berguna. Saya tidak melihat orang yang mengirim surat itu. Oke. Aku tahu. Kamu boleh pergi sekarang. Master Balai Pil melambaikan tangannya. Setelah lelaki tua berpakaian putih itu pergi, Master Balai Pil merenung sejenak dan matanya bersinar. Kamu masuk ke istana suci tapi tidak ada yang tahu. Aku ingin melihat siapa kamu. Setelah bergumam, Pil Hall Master membuka pintu teleportasi. Dia mengambil surat itu dan masuk. Di luar kota. Di bawah sinar bulan, gunung kuda putih bagaikan sepotong batu giyok yang berharga. Itu memancarkan kilau kabur. Di tebing puncak gunung, sesosok tubuh berwarna putih berdiri melawan angin. Dia memandangi gunung dan sungai yang luas. Matanya yang dalam seperti air di sumur kuno. Tidak ada riak dan sangat tenang. Astaga. Tiba-tiba. Sosok ini menghilang ke udara tanpa jejak. Tidak lama setelah sosok itu menghilang, sosok putih lainnya turun ke puncak gunung. Itu adalah Master Balai Pil. Melihat ke arah puncak gunung yang kosong, Master Balai Pil berkata dengan keras, Saya sudah di sini. Tolong tunjukkan dirimu. Suara energiknya bergema di langit malam dan bergema di gunung. Itu tidak bubar dalam waktu yang lama. Namun. Tidak ada tanggapan. Master Balai Pil mengangkat alisnya dan berkata, Kamu memintaku untuk datang ke sini, tapi kamu tidak menunjukkan dirimu. Apa maksudnya ini? Namun. Masih belum ada tanggapan. Di antara alis Master Aula Pil Hall, ada jejak kemarahan yang jelas. Astaga. Tiba-tiba. Sesosok putih muncul di tebing puncak gunung. Namun, itu menghilang seketika tanpa meninggalkan jejak apapun. Seolah-olah hal itu tidak pernah muncul. Namun, Master Balai Pil segera menyadarinya. Dia ragu-ragu untuk beberapa saat. Terima kasih. Terima kasih.